LEDAKAN Dalam situasi satu lawan satu, Luding bergegas maju tanpa ragu-ragu. Jarak mereka hanya 15 ribu kaki. Dalam situasi menggunakan alam dewa iblis, dia yakin bisa menghubungi Fu Yueni secara langsung. Fu Yueni tidak bisa menghentikannya untuk mendekatinya bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia air langit. Bahkan jika Fu Yueni menggunakan skywater torrent, dia bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk mengalahkannya secara langsung. Namun, Fu Yueni tidak menggunakan teknik rahasia sekuat heavenly water torrent. Melihat Luding bergegas mendekat, Fu Yueni tidak mundur. Sebaliknya, dia langsung menamparkan dengan satu telapak tangan. Seketika, cahaya biru transparan meledak, dan puluhan aliran air keluar. Setiap semburan air berdiameter sekitar 40 kaki, dan membawa banyak tenaga. Mereka seperti ranting pohon yang tiba-tiba tumbuh di udara, atau naga air yang muncul dari laut. Lusinan aliran air bergerak ke arah yang berbeda, dan setiap aliran air terus berubah arah saat menuju ke arah Luding. Air surgawi menutupi langit dan menutupi bumi. Namun, ada kesenjangan besar di antara keduanya. Belum lagi Luding yang lewat, bahkan Luding pun bisa menerobos dengan mantra spiritualnya. Di antara lusinan aliran air, kurang dari lima aliran air langsung menuju ke Luding. Aliran air lainnya melewatinya dari segala arah dan tidak menyerang Luding sama sekali. Namun, semakin sering terjadi, Luding semakin berhati-hati. Dia bahkan tidak takut dengan semburan air langit, apalagi beberapa semburan air ini. Namun, masalahnya adalah apakah dia harus menghancurkan lusinan aliran air tersebut. Jika tidak, dia khawatir akan ada masalah di kemudian hari. Namun, jika dia menghancurkan semua aliran air, dia takut lawannya sengaja menyianyiakan kekuatannya. Meskipun Luding ragu-ragu, dia segera mengambil keputusan dan memilih untuk segera menyerang. Dia dengan cepat menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan lusinan sinar darah keluar. Sinar darahnya berukuran kurang dari 10 kaki, dan langsung menuju aliran air yang sudah terbentuk. Saat kedua sisi bertabrakan, sinar darah langsung meledak. Ledakan. Sinar darah meledak, dan semua aliran air hancur. Saat Luding menyaksikan semua ini, dia sedikit menyesali tindakannya. Menurutnya, ini pada dasarnya adalah upaya yang disengaja untuk menakut-nakuti dan menyianyiakan kekuatannya. Semua prajurit tingkat surga dari dua galaksi tahu bahwa salah satu kemampuan perwakilan Klan Fu adalah perang psikologis. Melalui ilusi yang dibentuk oleh Tian Sui Klan Fu, musuh harus terus-menerus menebak. Terlebih lagi, mereka seringkali mampu menyianyiakan kekuatan musuh, dan mengalahkan musuh dengan serangan nyata ketika musuh tidak siap. Jika menyangkut perang psikologis, mungkin tidak ada klan lain yang dapat memahaminya lebih mendalam selain Klan Fu. Namun, Luding tidak berhenti menyerang ke depan saat dia menyerang. Kecepatannya hanya melambat karena dia menyerang, tapi itu tidak serius. Jarak antara kedua pihak ini kurang dari 100 ribu kaki. Sukuro, yang lebih mahir dalam pertarungan jarak dekat, tentu saja tidak akan memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak jauh dengan Klan Fu. Mereka pasti akan memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Tidak akan sulit bagi astral untuk mendekatinya dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, yang mengejutkan Luding, Fu Yueni tampaknya tidak memiliki niat untuk mundur bahkan ketika mereka berada dalam jarak 10 ribu kaki satu sama lain. Wanita ini ingin melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Luding pernah bertarung melawan Klan Fu sebelumnya, tapi dia tidak berpikir bahwa keterampilan tempur jarak dekat Klan Fu akan memiliki keunggulan dibandingkan Ras Roh. Ledakan 50 ribu kaki Fu Yueni tidak hanya tidak mundur, dia bahkan tidak menyerang. Karena lusinan aliran besar air sebelumnya telah hancur, Tian Sui jatuh dari langit seperti hujan. Tentu saja, Luding tidak membiarkan satu pun Tian Sui jatuh ke tubuhnya. Meskipun dia tidak mengenakan jubah berwarna merah darah, seluruh tubuhnya dilindungi oleh lapisan energi spiritual yang tebal. 3 ribu kaki Luding mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Fu Yueni, yang tidak bergerak. Perasaan bahaya muncul lagi di hatinya. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan wanita ini. Mengapa dia berdiri tak bergerak di udara seolah dia mengaku kalah. Jika musuhnya lemah, dia tidak akan takut, tapi kekuatan Fu Yueni tidak bisa dianggap remeh. Dia sangat jelas bahwa lawannya kemungkinan besar terlibat dalam perang psikologis, tetapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi pada saat itu. 2 ribu kaki Tatapan Luding menjadi dingin, dan dia segera memilih untuk menyerang. Dia meninju di udara, dan dalam sekejap, seberkas darah sepanjang puluhan kaki muncul dan melesat ke arah Fu Yueni dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, saat pancaran darah mendekat, Fu Yueni masih tidak bergerak. Hal ini mengejutkan Luding, dan dia segera menyadari bahwa dia mungkin telah jatuh ke dalam ilusi Tian Sui. Jika tidak, ini terlalu aneh. Mengapa Fu Yueni tidak mengelak? Sinar darah melesat ke arah Fu Yueni. Ketika pancaran darah itu berjarak kurang dari 100 kaki dari Fu Yueni, Fu Yueni akhirnya berubah. Dia masih tidak bergerak, tetapi Tian Sui yang tiba-tiba muncul dari tubuhnya menyelimuti dirinya. Tian Sui sangat transparan, dan sosoknya dapat terlihat dengan jelas. Kemudian, ledakan. Sinar darah yang panjangnya puluhan kaki langsung mengenai Tian Sui, dan menghasilkan suara lembut. Tian Sui meledak dan menyebar, tapi, pemandangan yang menyebar menyebabkan tubuh Luding bergetar, dan sosok penyerangnya dengan cepat berhenti. Sinar darah terus menyapu ke kejauhan, dan akhirnya menghilang dari pandangannya. Tian Sui yang meledak benar-benar berbeda dari ledakan sebelumnya. Tian Sui tidak meledak menjadi tetesan air, tetapi membentuk ratusan gumpalan air. Gumpalan air ini dengan cepat menyapu ke segala arah, namun sangat stabil dan tidak menyebar. Lebih penting lagi, gumpalan air ini sangat transparan, seperti air biasa, dan dapat dilihat sekilas. Tetapi setelah Luding dengan cepat melihat sekeliling, dia menyadari bahwa Fuyu ini tidak ada di dalam gumpalan air manapun. Ratusan gumpalan air semuanya sangat transparan, dan menyebar dengan cepat di udara. Faktanya, Luding memang memiliki kemampuan untuk menggunakan formasi besar untuk membantunya merasakan sesuatu. Ini juga alasan mengapa dia menemukan tempat persembunyian Fuyu ini dan Luan. Namun tujuan utamanya saat itu adalah membunuh Luan, jadi dia tidak segan-segan menggunakan segala cara. Dan sekarang tujuannya adalah mengalahkan Fuyu ini. Dia tidak ingin menggunakan kekuatan formasi, dan ingin mengalahkannya satu lawan satu dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah permintaannya demi harga dirinya. Melihat ratusan gumpalan air, Luding tidak segera menyerang, tetapi berbalik untuk melihat medan perang utama di kejauhan. Pertarungan di medan perang utama sangat kacau. Alasan mengapa dia melihat bukan karena dia ingin kembali untuk membantu, tetapi karena dia ingin tahu apakah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Kita harus tahu bahwa Indra Ketuhanan Rasroh memiliki atribut kematian yang kuat, dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap Indra Ketuhanan lainnya. Pastinya tidak mudah membuat Spirit Rache jatuh ke dalam ilusi, apalagi dia. Dia sudah mengerahkan akal ilahi dengan keras, tetapi kenyataan tidak berubah. Dia tidak percaya bahwa wanita ini memiliki perasaan ketuhanan yang begitu kuat, jadi ini adalah kenyataan, dan bukan ilusi. Luding dengan cepat melihat ratusan gumpalan air. 99 gumpalan air pasti sama dengan yang dilihatnya. Hanya satu gumpalan air yang tersembunyi di dalamnya, tapi dia menggunakan kemampuan air untuk mengubah efek visual dan menyembunyikan dirinya. Setelah mengkonfirmasi hal ini, ada masalah. Ratusan gumpalan air sudah menyebar, bagaimana dia bisa menemukannya? Luding punya pilihan yang pasti bisa memaksa Fu Yueni keluar, yaitu berbalik dan menyerang kembali ke tempat Luan berada. Fu Yueni pasti akan muncul untuk menyelamatkannya. Tapi dia sudah mengatakan bahwa kemenangan akan ditentukan dalam satu pertempuran, jadi dia tidak akan mempertimbangkan hal lain selain keduanya. Lusinan lampu merah darah muncul di sekitar tubuh Luding, dan melesat ke segala arah. Lampu berwarna merah darah tidak sengaja diarahkan ke gumpalan air, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada gumpalan air. Ketika lampu berwarna merah darah hampir mencapai posisi yang sama dengan gumpalan air, mereka langsung meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar hampir bersamaan, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan ledakannya pun tidak kecil, setidaknya cukup untuk membubarkan gumpalan air. Gumpalan air menyebar, dan sesosok tubuh muncul. Pada saat ini, Fuyueni sekali lagi menjauhkan dirinya dari Luding sejauh lebih dari 80 ribu kaki. Melihat ini, Luding sedikit mengernyit. Dia tidak segera mengejar, tetapi berdiri di tempatnya dan berteriak pada Fuyueni, Nona Fu, apakah kamu begitu takut padaku? Apakah Anda hanya tahu cara berlari? Meski ledakan keras belum sepenuhnya hilang, Fuyueni masih bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia melihat ke arah Luding, dan setelah ledakannya menghilang, dia berkata, mengapa seseorang berpikir bahwa menyerang ke depan adalah sebuah keterampilan? Itu kebodohan. Luding semakin mengernyitkan keningnya. Baginya, wanita ini hanya memutarbalikan kata dan memaksakan logika. Tentu saja, dia tidak ingin berdebat dengannya tentang hal ini. Hanya ada satu alasan mengapa dia mengatakan ini, dan itu adalah untuk memprovokasi wanita ini agar tidak melarikan diri. Meskipun dia kesal dengan pengalihan perhatian wanita itu, Luding tahu bahwa ini adalah cara bertarung klan Fu. Tidak hanya menguras kekuatan lawan, tetapi juga menguras kesabaran lawan, menyebabkan lawan perlahan-lahan roboh dan memperlihatkan kekurangannya. Tapi, dia tidak akan pernah melakukan itu. 3.892 Ketika jarak mereka 80 ribu kaki, Luding bergerak lagi dan menyerang Fu Yueni. Melihat hal tersebut, Fu Yueni langsung mengetahui bahwa orang tersebut memiliki pikiran yang kuat. Akan sulit menggunakan ilusi untuk mengganggu pikirannya berulang kali. Siapapun dapat melihat bahwa Luding hanya memiliki satu tujuan, yaitu terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Fu Yueni. Namun, Fu Yueni tidak bisa melakukan itu. Setelah Luding mengaktifkan alam dewa iblis, kekuatannya meningkat pesat. Jika itu adalah serangan jarak jauh, dia masih punya waktu untuk bereaksi. Namun, begitu dia dekat dengannya, pukulan dan tendangannya akan menjadi terlalu cepat dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Begitu dia dekat dengannya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Kali ini, Fu Yueni tidak tinggal di tempatnya. Sebaliknya, dia segera mundur. Karena pertukaran sebelumnya, Luding tidak dapat menahan diri lagi. Dia pasti akan maju dengan sekuat tenaga. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Luding tidak akan berubah pikiran. Bang! Saat dia mundur, Fu Yueni menyerang dengan telapak tangannya. Segera, layar air muncul dan meluas dengan cepat. Ketebalan lapisan air mencapai 100 kaki. Panjang layar air dengan cepat melebihi 40 ribu kaki dan masih terus meluas. Layar air besar segera menghalangi jalan Luding ke depan. Namun, Luding tidak bisa memutarbalikannya atau menggunakan tubuhnya untuk memaksa masuk. Sebaliknya, dia melontarkan pukulan. Seketika, cahaya berdarah setinggi seribu kaki muncul dan berbenturan dengan layar air. Ledakan! Sebuah celah lebih dari 10 ribu kaki muncul di layar air. Layar air yang tebalnya hanya 100 kaki tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan kematian. Selain itu, Luding yakin bahwa dia dapat memecahkan air surgawi berulang kali. Dia merasa bahwa dia tidak seharusnya terlalu memikirkan klan Fu dan Fu Yueni. Kalau tidak, jika dia terlalu berhati-hati dan takut, lawannya akan berhasil dan dia akan menjadi semakin tidak sabar setelah gagal menjatuhkan Fu Yueni. Lebih baik bertarung secara normal. Oleh karena itu, Luding terus menyerang ke depan. Menggunakan alam dewa iblis, kecepatannya secara alami lebih cepat daripada Fu Yueni. Tidak sulit baginya untuk menutup jarak. Saat ini, jarak antara mereka kurang dari 50 ribu kaki. Fu Yueni menyerang lagi. Namun, tidak seperti sebelumnya, Fu Yueni menggunakan hampir seluruh kekuatannya kali ini. Dia tidak menahan diri. Ledakan. Semburan air surgawi memancar keluar, menutupi langit dan menutupi bumi saat mengalir ke arah Luding. Melihat air surgawi yang begitu dahsyat, Luding mengerutkan kening. Lebih baik menghindari air surgawi yang begitu besar. Oleh karena itu, dia segera mengurangi kecepatan dan mengubah arahnya untuk terbang ke angkasa. Dia tidak ingin berbenturan langsung dengan air surgawi. Dia ingin air surgawi mengalir di bawah kakinya. Namun, dia salah perhitungan. Meskipun toren air surgawi muncul, namun tidak mengalir keluar seperti biasanya. Air surgawi, yang diameternya lebih dari 70 ribu kaki, melayang di udara dan mengelilingi Fu Yueni. Fu Yueni sedang berdiri di tengah-tengah air surgawi yang besar. Luding melihat ke arah klan Fu dari atas dan dapat dengan jelas melihat ada celah di tengah air surgawi. Fu Yueni berdiri di celah dan menatapnya. Kekuatan dan kendali yang sangat kuat. Luding kaget saat melihat ini. Sejujurnya, jika dia tidak mengaktifkan alam dewa iblis, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan air surgawi dalam jumlah besar. Ini adalah air surgawi setinggi 70 ribu kaki, dan itu murni materi dan bukan energi. Selain itu, ia masih berada di bawah tekanan besar dari formasi besar. Kekuatan dan kendali wanita ini sangat mencengangkan, menyebabkan Luding semakin mengerutkan keningnya. Mungkinkah wanita ini tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mengandalkan kecepatan, jadi dia terus mengendalikan air surgawi dalam jumlah besar untuk melindungi dirinya sendiri, mencegahnya mendekat. Itu terlalu berlebihan. Sudah sangat sulit untuk mengendalikan sejumlah besar energi di sekitar tubuhnya, yang berarti dia tidak memerlukan banyak kekuatan untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, air surgawi tetaplah air, dan tidak stabil seperti unsur lainnya. Karena itu, ledakan. Sosok Luding bergegas keluar lagi, menyelam menuju air surgawi dari langit. Di saat yang sama, cahaya berdarah itu meledak lagi, membentuk palu besar yang jatuh dari langit dan menyerang pusat air surgawi. Menyerang pusatnya akan sangat mempengaruhi kendali Fuyueni atas air surgawi, menyebabkannya segera runtuh. Namun, menghadapi pemandangan di langit, Fuyueni tidak membiarkan air surgawi di sekitarnya menunggu untuk diserang. Sebaliknya, dia segera mengerahkan semua air surgawi dan menyerbu ke langit. Ledakan. Air surgawi yang tenang sekali lagi membentuk toren air surgawi yang sangat besar. Itu lebih seperti air mancur mengejutkan yang meletus dari bintang-bintang, menyerbu menuju palu berwarna merah darah di langit dan Luding yang berada di belakangnya. Kali ini, kedua belah pihak mengendalikan energi dalam jumlah besar, dan tidak ada yang bisa mundur. Tidak terkecuali Luding. Karena itu, gemuruh. Toren air surgawi dan palu berwarna merah darah bertabrakan dengan keras. Ini adalah pertama kalinya Fuyueni dan Luding menggunakan kekuatan penuh mereka dalam tabrakan langsung. Air surgawi dan cahaya berdarah meledak dan terbang melintasi langit. Keduanya adalah yang terkuat dari kedua belah pihak, dan kekuatan tabrakan kekuatan penuh mereka secara alami tak tertandingi. Kedua belah pihak bentrok dengan kekuatan penuh. Meskipun toren air surgawi Fuyueni adalah objek fisik, dan kekuatannya tidak sebanding dengan anggota klanling dari alam yang sama, Luding telah menggunakan alam dewa iblis untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri, menyebabkan akibat dari tabrakannya harus seimbang. Air surgawi meledak dengan hebat di langit, begitu pula cahaya berdarah. Hasilnya adalah lebih dari separuh toren air surgawi menghilang, dan palu berwarna merah darah juga sebagian besar hancur. Karena toren air surgawi dilepaskan ke atas, ledakannya juga meningkat secara signifikan. Setelah mencapai titik tertinggi, perlahan-lahan turun, dan toren air surgawi yang besar berubah menjadi hujan lebat. Hujan deras turun dari langit. Melihat pemandangan ini, mata Luding menjadi dingin. Dia sudah dikelilingi oleh air surgawi, dan dia tidak bisa membiarkan air surgawi menyentuhnya. Dia hanya bisa segera melepaskan cahaya berdarah untuk menutupi dirinya dan membiarkan tetesan air hujan jatuh ke cahaya berdarah tersebut. Dari sudut pandang Luding, air surgawi yang tidak beraturan dan tidak berbentuk ini tidak dapat digunakan untuk menciptakan ilusi. Setetes demi setetes air surgawi jatuh ke atas cahaya berdarah itu. Semakin banyak air surgawi yang jatuh, permukaan cahaya setinggi seribu kaki menjadi sangat basah, dan bahkan membentuk aliran air surgawi. Namun, aliran air yang terbentuk dari tetesan air berarti bahwa itu semua adalah air surgawi yang tidak dapat dikendalikan, dan bukan merupakan ancaman sama sekali. Bahkan jika air surgawi memiliki kemampuan untuk larut hingga batasnya, dan memiliki efek meleleh dan terkorosi yang kuat pada kekuatan kematian, itu tidak terpengaruh sama sekali ketika Luding melepaskan kekuatannya untuk mengisinya kembali. Nona Fu, hanya ini yang kamu punya. Luding berdiri di udara, menatap Fu Yueni yang berdiri di air surgawi 30 ribu kaki di bawah, dan berkata, kamu sedikit lemah. Namun, Fu Yueni tidak berniat menanggapi perkataan Luding. Dia hanya menatap lawannya dengan dingin, dan tatapannya membuat Luding merasa kata-katanya sangat kekanak-kanakan. Luding menarik napas ringan. Memang benar, dia sudah bicara terlalu banyak. Ledakan. Saat Luding hendak menyelam lagi, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ini karena dia menyadari pemandangan di depannya telah berubah. Tiba-tiba, pemandangan di sekelilingnya berubah dengan cepat, dari medan perang aslinya menjadi samudera biru yang bergejolak. Lautan air surgawi. Luding terkejut. Tidak ada keraguan bahwa ini hanyalah ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini adalah ilusi yang terbentuk setelah air surgawi di permukaan pertahanan seribu kaki berkumpul dan menyatu? Namun, air surgawi dengan jelas telah menyatu setelah kehilangan kendali. Bagaimana Fuyueni mengendalikan air surgawi? Tidak peduli apapun, ilusi ini pasti berasal dari air surgawi di permukaan pertahanan. Selama permukaan pertahanan dihancurkan, air surgawi secara alami akan menyebar, dan ilusi akan pecah dengan sendirinya. Bahkan jika ada permukaan pertahanan seribu kaki di sekelilingnya, tetap berada dalam ilusi jelas bukan hal yang baik. Luding segera mengambil keputusan dan segera meledakkan permukaan pertahanan setinggi seribu kaki. Ledakan. Permukaan pertahanannya meledak, tapi ilusinya tidak berubah. Sejauh mata memandang, itu masih merupakan lautan tak berujung. Tidak hanya itu, saat dia meledakkan permukaan pertahanan, aliran air surgawi melonjak dari bawah, langsung menuju ke arahnya. Kecepatan dan jangkauannya sangat cepat sehingga Luding tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, Luding hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar sambil dengan paksa mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk menahan air surgawi. Tidak peduli apa serangannya, meskipun itu hanya ilusi, dia harus melakukannya sekarang. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan, dan terjadi ledakan hebat. Serangan nyata. Luding langsung merasa lega. Namun, air surgawi sangat kuat, dan dia melakukannya dengan tergesa-gesa. Dia segera dikirim terbang ke air surgawi. Karena dia menghindar ke samping, sosoknya terlempar ke arah lain. Fu Yueni berdiri di atas laut. Tidak peduli apa, Naluri bertarung Luding menyuruhnya menjauh dari Fu Yueni, menjaga jarak dari wanita ini. Lagi pula, selama dia berada jauh, dia akan punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan apapun. Sekarang, dia yakin bahwa ilusi ini tidak berasal dari dalam lautan kesadarannya. Dia yang telah mengaktifkan alam dewa iblis tidak akan terlalu terpengaruh. Itu pasti ilusi dari air surgawi. Oleh karena itu, efektif baginya untuk menjaga jarak. Memang itulah yang terjadi. Namun, ledakan Luding, yang terbang menjauh dari Fu Yueni dengan kecepatan penuh, menabrak air surgawi. 3893 Bang! Luding menabrak air langit. Ketika dia menyadari bahwa dia telah menabrak air langit, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia menabrak air langit? Di depannya ada formasi normal berwarna merah darah. Dalam formasi berwarna merah darah, selain tanah yang telah berubah menjadi lautan air langit, langit masih berwarna merah darah. Di depannya ada warna merah darah, bagaimana dia tiba-tiba menabrak air langit. Namun, inilah kebenarannya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ketika tubuhnya menabrak air langit, air langit yang semula sunyi segera diaktifkan dan disapu ke arah Luding dengan cara yang sangat ganas. Di permukaan, Fu Yueni akhirnya menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Dia telah berhasil. Tidak diragukan lagi, Fu Yueni mampu melakukan ini karena ilusi air langit. Namun, masalah sebenarnya adalah bagaimana dia melakukannya dan bagaimana dia membuat Luding menabraknya. Faktanya, sebelum menggunakan semburan air langit, semua yang dilihat Luding dengan matanya sendiri adalah kenyataan. Tidak ada ilusi sama sekali. Luding berulang kali memecahkan aliran air langit, aliran air dan tirai air, menyebabkan hujan badai terbentuk di langit. Hujan yang begitu lebat, selain air langit yang biru, sangat mempengaruhi penglihatan dan persepsi seseorang. Efek ini jauh lebih kuat daripada berdiri sendirian di tengah hujan badai. Meskipun samar-samar seseorang dapat melihat dari dekat, sulit untuk membedakannya lebih jauh. Inilah situasi Luding. Masalah sebenarnya adalah tabrakan antara semburan air langit dan palu berwarna merah darah. Air surgawi memang terciprat akibat benturan tersebut, namun gerakan Fu Yueni sangat cepat. Air surgawi berada di bawah kendalinya. Di tengah hujan lebat, dia melepaskan air surgawi keluar dan mengendalikan percikan air surgawi untuk membentuk belahan bumi berongga besar dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki, seperti mangkuk besar. Air langit bisa berubah warna sesuai kebutuhan. Ini bisa berupa air biru buram atau air langit yang sangat transparan tanpa warna. Fu Yueni belum pernah menggunakan air langit yang benar-benar transparan sebelumnya, tapi kali ini dia melakukannya. Tak hanya itu, seluruh belahan berongga tersebut tidak hanya transparan, namun juga bisa membentuk pemandangan yang ingin ditampilkan Fu Yueni. Karena itu, belahan bumi menyelimuti Luding. Tepi belahan bumi lebih tinggi dari posisi Luding, seperti lukisan besar yang membungkusnya. Itulah mengapa Luding melihat seluruh medan perang berubah menjadi lautan. Secara alami, medan perang tidak berubah menjadi lautan. Ini hanyalah pemandangan yang diciptakan oleh tubuh setengah bola untuk Luding. Itu membuat Luding berpikir bahwa dia berada dalam ilusi. Karena itu, Luding segera lari ke samping. Namun, dia tidak menambah ketinggiannya, menyebabkan dia menabrak tepi benda setengah bola tersebut. Luding berlari ke air surgawi. Kemungkinan besar ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Fu Yueni segera mengendalikan semua air surgawi ke arah lain dan menyapukannya ke arah Luding dengan sangat ganas. Pada saat yang sama, dia segera menggunakan kemampuan tertinggi air surgawi untuk secara paksa melarutkan semua energi di sekitar Luding. Dia dengan paksa menangkis energinya dan menyerang dengan paksa dari segala arah. Serangan kacau dari berbagai arah seperti seseorang yang berdiri dalam lingkaran tidak beraturan, bahkan tidak mampu berdiri dengan mantap. Pada saat ini, Luding tidak dapat mengendalikan pusat gravitasinya dan tidak dapat mengerahkan kekuatan. Tentu saja, ada juga ilusi yang paling penting. Saat air surgawi menelan Luding, Luding segera melihat lingkaran cahaya yang sangat mempesona muncul. Ilusi air surgawi dapat dengan kuat mengganggu indera Luding melalui penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Meskipun tubuh Luding stabil, dia merasa dunia seolah berputar. Pada saat yang sama, air surgawi akan meresap dengan kuat ke dalam tubuh Luding, memengaruhi meridian dan inderanya, menyebabkannya menjadi semakin kacau. Ini juga yang menjadi alasan mengapa tidak ada seorangpun yang berani ditelan langsung oleh air surgawi tanpa perlawanan apapun. Faktanya, penghalang objek setengah bola itu tidak tebal. Itu hampir tidak bisa menghentikan momentum ke depan Luding. Jika Luding bisa mengerahkan kekuatannya secara normal, dia bisa menerobos dan menghancurkannya saat itu juga. Namun, masalahnya sekarang adalah Luding tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Selanjutnya, air surgawi yang memancar dari segala arah semakin meningkat. Penghalang yang awalnya hanya setinggi 10 ribu kaki dengan cepat menjadi bola air surgawi yang melebihi 60 ribu kaki. Pada level ini, terlalu sulit bagi Luding untuk keluar. Dia bahkan tidak bisa menembus air surgawi setinggi 10 ribu kaki, apalagi kekuatan mengerikan dari air surgawi setinggi 60 ribu kaki. Yang paling disesali Luding sekarang adalah dia terlalu ceroboh sebelumnya. Kenapa dia tidak menggunakan jubah darah? Jika dia menggunakan jubah darah dan mendapat perlindungan dari jubah darah, dia tidak akan jatuh ke dalam situasinya saat ini secepat itu. Tidak ada gunanya menyesal. Saat air surgawi menyapu dengan liar, tidak peduli seberapa besar keinginan Luding untuk melepaskan kekuatannya, air surgawi itu akan segera larut oleh gelombang air surgawi segera setelah dilepaskan dari tubuhnya. Kekuatan apapun yang terbentuk di tubuhnya tidak akan mampu menembus air surgawi. Sebagian besar kekuatan yang terbentuk di tubuhnya adalah serangan target tunggal jarak dekat. Ia tidak akan mampu menembus air surgawi sebesar itu dalam satu gerakan. Ini berarti Luding hanya punya tiga pilihan sekarang. Yang pertama adalah menemukan kekuatan yang cukup kuat untuk menembus air surgawi di tubuhnya. Namun, tubuhnya tidak memiliki daya tahan yang kuat. Yang kedua adalah melepaskan kekuatan kematian secara terus-menerus untuk mempengaruhi seluruh air surgawi sehingga Fu Yueni tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Namun, Fu Yueni juga dapat terus-menerus mengeluarkan air surgawi untuk menggantikan air surgawi yang terkena dampak. Dua pilihan pertama tidak mungkin. Hanya pilihan ketiga yang memiliki kemungkinan menembus air surgawi. Namun, Luding sangat ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus menggunakannya. Dalam pertempuran melawan Fu Yueni, rencana awalnya hanya menggunakan alam dewa iblis. Terlebih lagi, lawannya terus-menerus dipaksa mundur olehnya. Ia tidak menyangka kecerobohannya akan berujung pada keadaannya saat ini. Satu-satunya cara untuk menerobos air surgawi adalah dengan menggunakan jurus pamungkasnya. Begitu dia menggunakan gerakan ini, dia tidak bisa berhenti. Terlebih lagi, begitu dia berhenti, dia akan kehilangan seluruh kekuatan tempurnya. Berengsek! Luding mengertakkan gigi. Sejak dia mencapai wilayahnya saat ini, dia tidak pernah dipaksa dalam situasi seperti itu. Tidak peduli apakah itu pertarungan dengan Sukuro atau pertarungan hidup dan mati dengan klan Hachiko, dia selalu menang. Karena itu, dia sangat percaya diri saat menghadapi Fu Yueni. Namun, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak boleh kalah. Mata Luding tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya segera berubah. Warna merah darah di mata Luding tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Setelah cahaya merah darah di matanya menyala, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan kematian yang sangat menakutkan. Cahaya merah darah yang kuat muncul dari tubuhnya dari dalam keluar. Cahaya merah darah ini segera memaksa pusat air surgawi, yang telah mencapai 80 ribu kaki, hingga seribu kaki jauhnya. Bang! Tubuh Fu Yueni gemetar. Mata indahnya tiba-tiba menjadi lebih serius. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan air surgawi untuk menekan kekuatan ini. Permukaan air surgawi selebar 90 ribu kaki menderu dengan ganas. Gejolak internal bahkan lebih hebat lagi. Namun, meski begitu, kekuatan internal memberi banyak tekanan pada Fu Yueni. Di dalam air surgawi, Luding, yang berada di tengah cahaya merah darah setinggi seribu kaki, mengertakkan gigi. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya merah darah di matanya tampak meluap dari matanya. Namun, sepertinya hal itu masih ada di matanya. Sebaliknya, itu menyebar dari permukaan matanya, membentuk lingkaran cahaya merah darah khusus. Kekuatan di tubuhnya tidak ditekan oleh air surgawi. Sebaliknya, itu malah melonjak lebih kuat. Lampu merah darah setinggi seribu kaki dengan cepat meluas hingga 20 ribu kaki. Di medan perang, Fu Yueni menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan air surgawi. Bahkan permukaan air surgawi telah membentuk suara gemuruh yang menakutkan. Gelombang besar melonjak masuk dan keluar seperti binatang raksasa. Melihatnya saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Namun, Fu Yueni masih merasakan tekanan yang menyesakan. Dia tidak bisa menekan perubahan sama sekali. Di tengah air surgawi, seluruh tubuh Luding meledak dengan cahaya merah darah. Lampu merah darah ini menjadi semakin pekat. Seolah-olah tubuhnya pun dilahap. Kulitnya mulai pecah-pecah. Bahkan dihancurkan. Garis keturunan di tubuhnya dilepaskan secara langsung. Kekuatan mengerikan itu tidak kalah dengan pengorbanan darah. Kemudian, ah, raungan yang menggemparkan bumi meledak dari mulut Luding. Setelah raungan ini, cahaya merah darah kembali mengalir ke air surgawi. Tidak hanya itu, lampu merah darah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Itu mulai terwujud dengan cepat, membentuk kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak bisa menahannya lagi. Di udara, Fu Yueni mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya sudah gemetar karena penindasan. Namun, melihat bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia segera memutuskan hubungannya dengan air surgawi untuk mencegah dirinya terluka para akibat serangan balik tersebut. Bang! Fu Yueni memutus kendalinya. Air surgawi segera lepas kendali. Belum lagi ada kekuatan kematian yang begitu kuat di dalamnya, bahkan kekuatan air surgawi itu sendiri pun cukup kuat. Itu tidak bisa dipertahankan di udara. Karena itu, ledakan air surgawi meledak dan terciprat ke medan perang. 3894 Air surgawi ditekan hingga tingkat yang ekstrim. Ditambah dengan energi kekerasan yang keluar dari dalam, ledakan kali ini sangatlah dahsyat. Itu jauh lebih kuat dari serangan langsung mereka sebelumnya. Sosok Fu Yueni segera mundur. Dia terbang lebih dari 10 ribu kaki sebelum berhenti. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya di udara. Air surgawi yang meledak sekali lagi membentuk hujan deras dari langit. Sebelum perlindungan tiba, Fu Yueni terus melihat benda yang muncul di depannya. Setelah air surgawi meledak, sosok besar lainnya menggantikannya. Hujan deras mengguyur sosok besar itu. Di kejauhan, mata indah Fu Yueni terfokus pada sosok besar yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Seluruh tubuhnya menegang. Dewa setan. Itu benar, itu adalah Dewa Iblis. Sebenarnya Fu Yueni tidak heran Luding bisa menggunakan Dewa Iblis. Bagaimana mungkin orang sekuat itu yang bisa memimpin tim untuk membunuh Luan dan berasal dari klan teratas tersembunyi dalam ras roh bukan Dewa Iblis. Karena itu, Fu Yueni telah memikirkan cara untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Dia bahkan tidak memberi Luding kesempatan untuk menggunakan Dewa Iblis. Namun, dia tidak berhasil melakukannya. Bagaimanapun, serangannya datang dari air surgawi. Itu bukanlah serangan jarak dekat yang bisa secara langsung menyebabkan kerusakan fatal. Dewa Iblis berwarna merah darah setinggi 3.000 kaki muncul. Tubuhnya yang besar berdiri di medan perang. Kemunculannya yang tiba-tiba sungguh mengejutkan. Mengaum. Para Dewa Iblis mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Raungan ini segera menyebar jauh dan luas ke seluruh medan perang. Ia bahkan mencapai medan perang utama. Orang-orang spirit raceh di dekat medan perang utama gemetar ketika mereka mendengar raungan ini. Karena jarak kedua medan perang terlalu jauh, mereka tidak dapat melihat Luding dan Fuyueni. Mereka hanya bisa melihat kekuatan mereka berbenturan dari jauh. Namun kemunculan suara gemuruh dan tubuh setinggi 3.000 kaki membuat semua orang spirit raceh menyadari apa yang terjadi meskipun mereka berada sangat jauh dan tidak dapat melihat dengan jelas. Bos telah menggunakan Dewa Iblis. Semua orang sangat terkejut. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi, lawan bos hanyalah Fuyueni dan Luan. Luan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan bos. Apakah ini berarti Fuyueni begitu kuat sehingga dia bisa memaksa bos ke kondisi seperti itu? Untungnya, Astral tidak menemui masalah apapun di medan perang. 19 anggota klan Roh dan 20 anggota klan Fu bertarung dengan sengit. Bukan saja mereka tidak dirugikan, mereka bahkan berada di atas angin. Mereka percaya bahwa bos mereka tidak akan kalah, dan belum terlambat bagi mereka untuk memperkuatnya setelah membunuh 20 anggota klan Fu. Di kejauhan, setelah Dewa Iblis meraung, mereka segera menoleh untuk melihat Fuyueni. Meski sudah berhenti menderu, suara sebelumnya masih ada. Setelah menggunakan Dewa Iblis, setiap detik sangatlah berharga. Dewa Iblis hanya bisa bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan dalam formasi berwarna merah darah ini, Dewa Iblis tidak bisa bertahan lama. Dengan kata lain, Luding bahkan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Di sisi lain, Fuyueni sangat jelas tentang kelemahan Dewa Iblis. Selama dia bisa bertahan sebentar, Luding akan dikalahkan. Ketika Dewa Iblis menghilang, luka Luding akan lebih serius daripada jubah darah dan pengorbanan darah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan Guru Surgawi tingkat 8 dapat membunuhnya. Karena itu, Fuyueni segera membuka tangannya. Segera, sejumlah besar air Surgawi mengalir di tanah, membentuk sebuah danau yang lebarnya lebih dari 10 ribu kaki. Itu masih berkembang. Lagipula, telaga itu tidak perlu dalam, cukup lebar saja. Tubuh Fuyueni segera jatuh dan menyatu dengan air Surgawi. Lebih jauh lagi, Fuyueni mengetahui bahwa Luding memiliki kemampuan penginderaan khusus dalam formasi berwarna merah darah ini. Bahkan jika dia bersembunyi di air Surgawi, dia tetap akan ditemukan. Oleh karena itu, tubuhnya terus jatuh dan bahkan masuk ke tanah. Pada saat yang sama ketika Fuyueni bergerak, Gadvin juga bergerak. Ledakan Tubuh Dewa Iblis, yang tingginya 3 ribu kaki, mengeluarkan ledakan yang menghancurkan bumi saat ia bergerak. Finn Celestial segera menyerbu menuju air Surgawi tanpa batas di tanah. Itu sangat cepat dan kuat sehingga mengejutkan. Biarpun Fuyueni menggunakan banjir air Surgawi, dia tidak akan mampu menahan serangan Dewa Iblis. Begitu dia ditangkap oleh Dewa Iblis, dia pasti akan dikalahkan. Pada saat ini, tidak realistis bagi Fuyueni untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Luding telah memberinya cukup tekanan, dan tekanan Dewa Iblis bahkan lebih mencekik. Selain menghadapi ahli rilem Raja Surgawi, dia sudah lama tidak berada di bawah tekanan seperti itu. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Matanya melebar, dan wajahnya sepucat kertas. Bukan karena Dewa Iblis melancarkan serangan sehingga dia tidak bisa menahannya dan membuatnya begitu putus asa. Sebaliknya, itu karena Dewa Iblis tidak menyerangnya. Aura menakutkan Dewa Iblis menyapu air Surgawi dan keluar dengan cepat. Selanjutnya, ia langsung menuju ke kejauhan. Jaraknya adalah tempat Luan berada. Luding benar-benar menarik kembali kata-katanya. Benar, Luding menarik kembali kata-katanya. Ini bukan karena dia ingin menggunakan Luan untuk memaksa Fuyueni keluar. Meski begitu, dia sudah menarik kembali kata-katanya. Sebaliknya, dia sangat ingin membunuh Luan. Dia sama sekali tidak peduli dengan janjinya sebelumnya. Alasannya sangat sederhana. Dewa Iblisnya tidak bisa bertahan lama. Menghadapi lawan seperti Fuyueni, bahkan jika dia bisa secara akurat merasakan lokasi Fuyueni, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya sebelum Dewa Iblis berakhir. Fuyueni terlalu pandai menghindar, dan siapa yang tahu kalau dia punya perlengkapan pertahanan khusus. Bahkan jika dia membunuhnya, lalu kenapa? Saat itu, dia juga akan menjadi cacat. Hanya ada satu tujuan inti dari misi ini, dan itu adalah mengambil nyawa Luan. Dia pasti tidak akan menunda misinya karena emosinya sendiri. Terlalu sulit bagi Dewa Iblis untuk membunuh Fuyueni dalam batas waktu, tapi sangat mudah untuk membunuh Luan. Sekarang, Dewa Iblis telah melewati air surgawi dan lokasi Fuyueni. Kecepatan air surgawi sama sekali tidak bisa menyamai kecepatan Dewa Iblis, apalagi menghentikannya. Setelah Dewa Iblis melewati Fuyueni, hanya ada Luan yang berjarak 40 ribu kaki di depannya. Luan masih berdiri di atas danau yang bergejolak tanpa bergerak. Dengan kekuatan Luan, dia tidak memenuhi syarat untuk merasakan tindakan Dewa Iblis apapun. Ledakan. Dewa Iblis bergegas maju dengan gila, dan Fuyueni segera bergegas keluar dari air surgawi. Dia menyaksikan para Dewa Iblis bergegas maju. Dia yang selama ini tenang, merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Wajahnya pucat pasi. Kembali. Fuyueni berteriak keras. Di saat yang sama, dia mengejar dengan sekuat tenaga. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan dua pilar air surgawi melesat ke arah kaki Dewa Iblis. Tidak peduli apa, dia harus menghentikan para Dewa Iblis. Dia harus menghentikannya meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Lindungi Luan. Ini adalah perintah yang diberikan Tuan Muda padanya. Dia tahu betapa Tuan Muda sangat peduli pada Luan. Meskipun nada suara Tuan Muda tidak berat, dia sudah menganggapnya sebagai perintah kematian. Alasan dia begitu ketakutan bukan karena dia takut mati. Dia sama sekali tidak takut mati ketika dia berpartisipasi dalam perang, bahkan jika dia dieksekusi oleh Tuan Muda. Apa yang sebenarnya dia takuti adalah, jika Luan benar-benar mati, apa yang akan terjadi pada Tuan Muda? Dia tidak berani membayangkan. Karena itu, Luan harus hidup. Dia bahkan rela menggunakan nyawanya sendiri untuk menukar nyawa Luan. Jadi sekarang, dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Dia hanya menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, meskipun ranah dan status Fuyueni sangat menarik, itu tidak setingkat dengan kepentingan Luan. Tidak peduli apapun yang terjadi, Luan harus mati. Selama Luan bisa mati, Luding bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Baik Fuyueni maupun Luding memiliki tekad untuk mati. Bahkan jika Luding tidak dapat melawan karena kelelahan para Dewa Iblis setelah membunuh Luan, dia akan dibunuh oleh Fuyueni. Namun dari segi misi, Luding tetap menang. Tian Sui sama sekali tidak bisa mengejar Dewa Iblis, apalagi Fuyueni. Fuyueni hanya bisa menyaksikan para Dewa Iblis semakin menjauh dan semakin dekat dengan Luan. Ketika Fuyueni berada 300 ribu kaki jauhnya dari Luan, para Dewa Iblis hanya berjarak 300 ribu kaki dari Luan. Karena Fuyueni berada dekat dengan tanah, Dewa Iblis tidak menghalangi pandangannya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Luan masih berdiri di atas danau yang bergejolak. Beberapa energi gelap mengelilingi tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia masih mencari cara untuk memecahkan susunannya. Fuyueni sangat menyesal. Dia seharusnya tidak menyarankan hal ini dan membiarkan Luan benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk memecahkan susunan dan bekerja keras. Fuyueni terbang 3 ribu kaki ke depan, dan Dewa Iblis telah tiba di atas kepala Luan. Dewa Iblis berwarna merah darah setinggi 3 ribu kaki menarik kembali lengan kanannya dengan sekuat tenaga. Lampu merah darah di sekujur tubuhnya meningkat lagi. Hanya tinjunya saja yang memiliki cahaya merah darah yang melebihi 3 ribu kaki. Tubuh besarnya turun dari langit dan meninju sosok mungil Luan dengan seluruh kekuatannya. Tidak. Fuyueni berteriak ngeri. Suaranya berubah total dan menjadi sangat tajam. Namun, gemuruh. Dewa Iblis melancarkan pukulan keras. Danau itu segera meledak, dan tanah dalam jarak 100 ribu kaki meledak. 3.895. Weng. Telinga Fuyueni kehilangan indera pendengarannya. Yang tersisa hanyalah suara mendengung yang sangat keras. Dia menatap pemandangan ini. Bahkan sosok penyerangnya berhenti seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Tubuhnya lemas. Dia hanya bisa berdiri di udara dan menatap kosong ke depan. Matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya dan kebingungan. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Tidak peduli peralatan pertahanan apa yang dimiliki Luan, kecuali itu adalah peralatan pertahanan aktif. Jika Luan tidak menyadari serangan itu, dia bahkan tidak berhak menggunakannya. Kematian Luan berarti misi ini gagal total. Bahkan jika 21 anggota Klan Fu, termasuk dia, selamat, bahkan jika mereka membunuh semua anggota Rasroh, hasilnya akan tetap sama. Kematian Luan berarti misinya telah selesai. Perlombaan roh telah menang. Para Dewa Iblis tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus melontarkan lebih dari 10 pukulan, menyebabkan tanah meledak. Setelah melancarkan lebih dari 10 pukulan, Dewa Iblis tiba-tiba melihat ke langit dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Mengaum. Dia meraung marah. Ini adalah raungan yang sangat tajam dan menggerahkan. Ini berarti para Dewa Iblis sangat senang. Luding sangat senang. Tidak peduli apa, dia akhirnya membunuh Luan dan menyelesaikan misi terpenting Rasroh. Kematian Luan berarti Rasroh telah kehilangan ancaman terbesar mereka. Melihat Dewa Iblis mengaum terus-menerus, hati Fuyueni justru sebaliknya. Itu seperti genangan air yang tergenang. Kekuatan 10 pukulan ini telah mempengaruhi tanah di bawahnya, menyebabkannya meledak. Bahkan jika Luan memiliki tulang naga kekaisaran, dia tidak dapat menahan pukulan apapun. Meskipun tulang naga kekaisaran dapat menahannya, organ dalam Luan tidak dapat menahannya. Tulang naga kekaisaran Fuyueni tiba-tiba teringat sesuatu. Mata indahnya bergetar. Keberadaan tulang naga kekaisaran berarti Luan tidak akan mati tanpa mayat yang utuh. Setidaknya, Imperial Dragonborn yang lengkap akan dipertahankan. Bagi siapapun yang sedang menjalankan misi, ada satu kalimat yang sangat jelas. Jika dia masih hidup, mereka harus menemuinya. Jika dia sudah mati, mereka harus melihat mayatnya. Sebelum mereka melihat mayatnya, mereka tidak bisa menyerah. Mereka tidak bisa memperlakukan Luan sebagai orang normal. Ini adalah satu-satunya harapan Fuyueni. Ledakan Sosok Fuyueni sekali lagi melesat dengan eksplosif, langsung menuju kawah besar di bawah. Dia segera melepaskan air surgawi dengan panik, membantingnya dengan keras ke dalam lubang yang dalam. Kemampuan meresap air surgawi yang mengerikan menyebar dengan liar ke bawah, merembes ke dalam tanah dengan sangat dalam untuk menemukan siluet tulang naga kekaisaran. Dewa Iblis merasakan pemandangan ini dan meraung ke langit. Dia menatap Fuyueni. Dia tahu apa yang dilakukan Fuyueni, tapi dia tidak menghentikannya karena dia juga tahu bahwa Luan memiliki tulang naga kekaisaran. Dia harus menemuinya apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tanpa melihat tulang naga kekaisaran, para Dewa Iblis tidak dapat kembali dan menjelaskan diri mereka sendiri. Mereka harus membawa Imperial Dragonborn kembali bersama mereka. Sekarang dia menggunakan Dewa Iblis, kekuatannya terlalu besar. Bahkan dia tidak bisa mengendalikannya dengan hati-hati. Dia tidak bisa menggunakan persepsinya sendiri untuk menembus ke dalam tanah dan menemukan kaisar tulang naga seukuran manusia, jadi tidak masalah jika dia membiarkan Fuyueni menemukannya. Adapun persepsi Luding tentang segala sesuatu di seluruh formasi, dia tidak dapat terhubung dengannya setelah menggunakan Alam Dewa Iblis. Dia hanya bisa terhubung kembali dengannya setelah mengusir Alam Dewa Iblis. Namun, Alam Dewa Iblis belum mencapai akhir dari tambatannya, jadi dia tidak bisa mengakhirinya. Di bawah kendali Fuyueni, air surgawi melonjak ke bawah, meresap ke bawah dan menyebar keluar. Dari sudut pandang Fuyueni dan Luding, Luan bahkan tidak bisa menahan pukulan pertama dan pasti akan mati di tempat. Kemudian, tubuhnya akan menjadi mayat yang tidak sadarkan diri. Kemungkinan besar dia akan dikirim terbang keluar, tapi kemungkinan besar dia akan terkonsentrasi di kedalaman area tengah. Namun, air surgawi dengan ganas meresap ke bawah. Bahkan sosok Fuyueni dengan paksa bergegas ke kedalaman tanah untuk merasakannya. Dia telah tenggelam lebih dari 40 ribu kaki. Tapi dia masih tidak dapat menemukan sosok Luan. Tidak ada tulang naga kekaisaran. Di mana dia? Tubuh Fuyueni bergetar, dan dia langsung terpana. Belum lagi Fuyueni, bahkan Luding yang selama ini memperhatikan Fuyueni pun tercengang. Dewa Iblis memiliki indera yang sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengendalikannya terlalu dekat. Karena itu, Luding sangat jelas bahwa Fuyueni telah mencari selama ini, tetapi dia tidak menemukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Di mana tulang naga kekaisaran? Hati Fuyueni menjadi semakin bingung ketika dia tidak dapat menemukan tulang naga kekaisaran. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia segera menyadari bahwa Luan mungkin belum mati. Ketika pikiran ini muncul, hati Fuyueni langsung menjadi liar karena kegembiraan, tetapi hati Luding jatuh ke dalam jurang yang dalam. Mentalitas mereka berdua telah benar-benar berubah, dan mereka bahkan telah bertukar pikiran sepenuhnya. Fuyueni mencari lebih dalam lagi, tetapi bahkan setelah turun lebih dari 80 ribu kaki, dia masih tidak dapat menemukan tulang naga kekaisaran. Batuan bintang seribu debu sangat keras, dan tempat di mana Fuyueni bergegas pergi sudah benar-benar padat karena tekanan. Tidak mungkin Luan dihancurkan sedalam itu. Karena dia sudah bergegas ke kedalaman seperti itu, Fuyueni tidak mungkin bisa turun lebih jauh lagi. Sebaliknya, dia langsung terbang ke atas. Dewa Iblis tidak peduli dengan keberadaan Fuyueni atau apakah dia hidup atau mati. Mereka segera melihat sekeliling bersama Fuyueni. Formasi mantra raksasa berwarna merah darah masih utuh. Meskipun Dewa Iblis telah kehilangan persepsi mereka tentang materi dalam formasi mantra, mereka masih bisa merasakan formasi mantra secara keseluruhan. Dia akan segera mengetahui jika ada kerusakan, namun kenyataannya, tidak ada. Seseorang harus menyadari bahwa ini adalah formasi mantra alam Raja Surgawi. Bahkan seorang penggarap rilem Raja Surgawi harus bertindak untuk memecahkannya. Tidak peduli betapa hebatnya Luan, tidak mungkin dia bisa menghancurkan formasi mantra ini. Tapi, di mana dia? Sebelum pukulan pertama mendarat, Luan jelas berada tepat di depan mereka. Kecelakaan apa yang mungkin terjadi? Dewa Iblis dan Fuyueni segera bergerak mencari lebih jauh dari tanah yang rusak. Mereka harus mencari kemana-mana yang bisa dirusak oleh selusin pukulan. Mereka berdua segera menjauh dari tempat Luan tadi berada. Para Dewa Iblis bahkan bergegas ke jarak 40 ribu kaki jauhnya. Tubuhnya yang besar terus menerus menghantam tanah, membuat semua batu di tanah berterbangan. Ia sangat kejam saat mencari sosok Luan. Fuyueni, sebaliknya, masih menggunakan air surgawi untuk merasakan. Dia juga berada lebih dari 60 ribu kaki dari pusat. Namun, saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, tubuh mereka bergetar hebat di saat bersamaan. Kemudian, mereka segera berbalik dan menatap ke tengah dengan mata terbuka lebar. Mereka melihat energi gelap muncul di tengahnya. Setelah energi gelap bertahan dan menyebar sedikit, sosok tubuh secara bertahap menjadi jelas dalam kegelapan dan muncul di depan mereka berdua. Itu adalah Luan. Mendesis. Dewa Iblis dan Fuyueni segera menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan ketakutan yang sama. Keduanya tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana Luan bisa muncul kembali di posisi semula? Apa yang sedang terjadi? Namun, betapapun sulit dipercayanya, Luan memang muncul kembali di posisi aslinya. Luan, yang muncul kembali, juga tercengang. Ini karena dia segera melihat tubuh besar Dewa Iblis yang hanya berjarak 30 ribu kaki darinya. Dia pernah melihat Dewa Iblis di medan perang sebelumnya, dan itu terjadi selama misi sebelum perang habis-habisan dimulai. Apalagi dia langsung memperhatikan Fuyueni di sebelah kanannya dari sudut matanya. Dewa Iblis dan Fuyueni telah berpisah dan begitu dekat dengannya. Luan segera menyadari sesuatu. Mengaum. Dewa Iblis dan Fuyueni pulih dari keterkejutan mereka pada saat yang bersamaan. Dewa Iblis segera meraum dan menyerang Luan lagi. Dewa Iblis berjarak 30 ribu kaki dari Luan, sedangkan Fuyueni berjarak 20 ribu kaki. Meski begitu, Fuyueni tidak yakin dia bisa mencapai Luan di hadapan Dewa Iblis. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa menghubunginya terlebih dahulu, dia akan terlalu dekat dengan Dewa Iblis. Air surgawi tidak akan bisa berpengaruh sama sekali. Oleh karena itu, dia sebaiknya menyerang sekarang. Ha! Fuyueni mengeluarkan teriakan langka. Pada saat yang sama, dia mendorong kedua telapak tangannya dengan sekuat tenaga. Toren air surgawi mengalir menuju tubuh Dewa Iblis tanpa menahan diri. Dia mungkin tidak bisa tiba tepat waktu dengan kecepatan terbangnya, tapi kecepatan toren air surgawi pasti akan tiba tepat waktu. Dia ingin menggunakan toren air surgawi untuk memaksa Dewa Iblis mundur, atau setidaknya menghentikan tubuh Dewa Iblis. Kemudian, dia akan menggunakan arus bawah air surgawi untuk menyapu Luan ke sisinya dan segera melarikan diri bersama Luan. Dewa Iblis sudah bertahan cukup lama dan mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak perlu bertengkar. Dewa Iblis juga mengetahui hal ini, tapi dia sama sekali mengabaikan semburan air surgawi yang bahkan lebih besar dari tubuh Dewa Iblis yang mengalir ke arahnya. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah hidup Luan. Namun, dalam penglihatan dan persepsi mereka, perubahan aneh terjadi lagi. Kali ini, mereka berdua bisa melihatnya dengan jelas, dan mereka juga bisa merasakannya dengan jelas. Mereka berdua dapat dengan jelas melihat bahwa energi gelap di sekitar Luan tiba-tiba menjadi lebih padat, dan kemudian segera runtuh. Di tengah runtuhnya energi gelap, sosok Luan benar-benar menghilang. 3896 Gemuruh Toren air surgawi menghantam tubuh Dewa Iblis dengan keras. Saat Luan menghilang, para Dewa Iblis, yang telah kehilangan targetnya, tercengang. Mereka bahkan tidak berpikir untuk bertahan melawan Toren Air Surgawi. Tubuh Dewa Iblis langsung terkena Toren Air Surgawi, dan mereka terpaksa berdiri diam di udara. Tentu saja, ini bukan hanya karena Dewa Iblis kuat, tapi juga karena Fuyu ini tidak terus menggunakan kekuatannya. Dia juga tercengang. Para Dewa Iblis dengan panik meledakkan semburan air surgawi. Setelah aliran air surgawi menyebar, para Dewa Iblis dan Fuyu ini melihat ke tengah, tempat Luan berada. Di mana dia hilang lagi. Kali ini, mereka berdua menyaksikan Luan menghilang. Mereka sangat terkejut. Fuyu ini bahkan merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Namun, setelah mati rasa, dia sangat gembira. Ini karena dia yakin Luan belum mati. Kemudian, tubuh Fuyu ini bergetar, dan dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. 5 ribu kaki di belakangnya, di mana dia tidak menggunakan toren air surgawi untuk melawan Dewa Iblis ketika Luan muncul, kumpulan kegelapan dengan cepat melonjak, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Itu adalah Luan. Dewa Iblis dan Fuyu ini segera melihat Luan muncul. Namun, Dewa Iblis berjarak lebih dari 40 ribu kaki dari Luan, sedangkan Fuyu ini hanya berjarak 50 ribu kaki. Tidak ada keraguan bahwa Fuyu ini akan tiba lebih dulu kali ini. Oleh karena itu, Fuyu ini segera bergerak dan bergegas menuju Luan. Dia dengan cepat bergegas ke depan Luan, tetapi Dewa Iblis baru berlari sejauh 30 ribu kaki. Bang! Pengejaran para Dewa Iblis tidak memberi mereka waktu untuk berbicara sama sekali. Dewa Iblis tidak akan memberi mereka waktu untuk berbicara sama sekali, karena dia tidak punya banyak waktu lagi. Fuyu ini mengetahui hal ini, jadi dia segera menggunakan toren air surgawi untuk menyelimuti Luan. Kemudian, dia langsung menukik ke tanah. Pada saat yang sama, toren air surgawi melonjak dan menyebar, meliputi area yang sangat luas. Bintang seribu debu adalah bintang kelas 1 di Bima Sakti. Tidak hanya besar, tapi tanahnya juga sangat keras. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan bintang abadi, selama ia turun ke kedalaman yang cukup, itu akan cukup untuk menghilangkan kekuatan Dewa Iblis. Terlebih lagi, Dewa Iblis sangat besar sehingga akan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak di bawah tanah. Oleh karena itu, Fuyu ini menjatuhkan Luan dengan marah. Selama mereka mencapai kedalaman lebih dari 40 ribu zang, keduanya akan aman. Tentu saja, ini juga berkat formasi besar yang panjangnya 2 ribu mil. Hal yang sama terjadi pada bagian atas dan bawah. Tanah di bawahnya memiliki panjang lebih dari 1.700 mil, cukup untuk Fuyu ini turun ke kedalaman yang cukup. Gemuruh. Di bawah penghalang air surgawi, persepsi Dewa Iblis sangat terhambat. Terlebih lagi, Luding tidak dapat merasakan kehadiran keduanya melalui formasi. Ditambah lagi, jarak keduanya cukup jauh, sehingga dia tidak bisa mengejar mereka tepat waktu. Akibatnya, setelah Fuyu ini dan Luan bergegas ke tanah, mereka dengan cepat kehilangan target. Ketika Dewa Iblis melihat ini, mereka menjadi lebih marah dan menyerang tanah dengan ganas. Ini karena dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Dewa Iblis tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Luding tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan bisa membunuh Luan bahkan setelah menggunakan Dewa Iblis. Monster macam apa Luan itu? Jauh di bawah tanah, Fuyu ini menjatuhkan Luan lebih dari 100 ribu zang sebelum mereka berhenti. Bahkan jika Dewa Iblis menjadi gila di atas, kekuatan yang dikirimkan kepada mereka di kedalaman 100 ribu zang tidak akan terlalu besar. Terlebih lagi, Fuyu ini dan Luan tidak berada di area yang sama dengan Dewa Iblis. Karena Fuyu ini tiba-tiba mengambil tindakan dan melarikan diri bersama Luan, Luan kembali terluka. Untungnya, dia masih memiliki kekuatan pil abadi di tubuhnya. Selain teknik kembali ke surga, luka Luan disembuhkan dengan cepat. Itu bukan masalah besar. Di ruang bawah tanah yang tertutup, Fuyu ini menatap Luan. Dia menatapnya dengan mata dan indranya yang indah. Dia bahkan ingin mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Luan untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Tentu saja, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia juga tidak percaya bahwa dia akan jatuh ke dalam ilusi. Kalau tidak, mengapa lawannya mengalami begitu banyak masalah dan membunuhnya begitu saja? Dia segera bertanya, Tuan muda, bagaimana Anda bisa berteleportasi? Setelah mendengar pertanyaan Fuyu ini, Luan jelas terkejut. Dia tahu tempat ini aman dan mereka dapat berbicara. Dia berkata dengan bingung, Tentu saja, saya menggunakan teleportasi spasial. Fuyu ini memandang Luan dan berkata, Tetapi ada batasan spasial dalam susunan darah ini. Aku tahu. Luan menganggup dan berkata, Bukankah aku sedang mencari cara untuk keluar dari susunan darah ini? Cara lainnya sangat sulit. Itu sebabnya saya menggunakan kekuatan saya untuk merasakan hukum tata ruang di sini. Saya ingin meninggalkan susunan darah ini melalui sarana spasial. Baru saja, saya menemukan hukum tata ruang di sini. Itu sebabnya saya bisa berteleportasi di dalam susunan darah. Saya pindah ke beberapa posisi dan memastikan bahwa kesimpulan saya terhadap hukum tata ruang sudah benar sebelum kembali. Begitu saya kembali, saya menyadari bahwa Anda tidak jauh dari saya, jadi saya segera berteleportasi ke sisi Anda. Mendengar kata-kata Luan, Fuyu ini benar-benar tercengang. Luan sebenarnya ingin keluar dari susunan darah dari tingkat spasial. Apakah ini metode yang terpikirkan oleh orang normal? Yang lebih menakutkan lagi adalah dalam waktu singkat dia bertarung dengan Luan, dia benar-benar berhasil menemukan hukum tata ruang dalam susunan darah besar dan berteleportasi. Faktanya, yang bahkan Fuyu ini tidak ketahui adalah bahwa hukum tata ruang dalam susunan darah ini tidak berada pada tingkat yang dapat disimpulkan oleh seorang kultifator tingkat surga, apalagi dalam waktu sesingkat itu. Kalau tidak, ketika seorang kultifator panggung Raja Surgawi menyerahkan susunan ini kepada Luding, dia bisa saja memberitahu Luding tentang hukum tata ruang terlebih dahulu, sehingga memungkinkan Luding dan semua orang untuk berteleportasi ke dalam. Dengan cara ini, pertarungan akan sangat menguntungkan. Namun, karena hukum tata ruang terlalu rumit, hal ini setara dengan enkripsi dan jebakan yang tak terbatas. Dengan kemampuan deduksi spasial seorang kultifator tingkat surga, bahkan jika mereka memahami hukum, akan sangat sulit untuk menyimpulkan dan menggunakannya dalam pertempuran. Namun, Lu'an telah melakukannya. Lu'an menggunakan energi gelapnya untuk menyentuh susunan darah dan bahkan bergabung langsung ke dalam susunan darah pada tingkat spasial, merasakan hukum spasial dalam susunan darah. Bakat spasial Lu'an sangat kuat. Utusan ilahi Yan Xing secara pribadi mengatakan bahwa bakat spasial Lu'an tidak kalah dengan siapapun di klan Yan Xing. Energi gelap memungkinkan Lu'an mengabaikan jebakan hukum tata ruang yang kompleks dan langsung menemukan hukum yang sebenarnya. Adapun kecepatan deduksinya, salah satu alasannya adalah indra ilahi Lu'an jauh lebih kuat daripada tingkat kultifasinya. Alasan lainnya adalah metode deduksi Lu'an lebih mendalam daripada metode yang dapat dipahami oleh Rasroh. Ketiga, energi gelap Lu'an memberi Lu'an intuisi yang lebih besar. Fu Yueni menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia buru-buru bertanya pada Lu'an, jika itu masalahnya, bisakah Tuan Muda meninggalkan susunan darah ini? Saya belum menemukan caranya. Lu'an menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya bisa berteleportasi. Saya baru saja mencoba, tetapi saya tidak bisa memasuki ruang kedua dalam susunan darah. Saya tidak tahu apakah saya bisa meninggalkan susunan di ruang kedua. Juga, saya belum menemukan akhir dari Arrai. Mungkin saya dapat menemukan beberapa petunjuk untuk memecahkan Arrai ketika saya mencapai tepi Arrai. Fu Yueni menganggup dengan berat. Setelah memaksa dirinya untuk tenang, dia merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Menurut Lu'an, alasan mengapa dia bisa menghindari pukulan pertama Dewa Iblis adalah karena dia kebetulan memahami hukum tata ruang dari susunan darah dan berteleportasi. Dengan kata lain, jika Lu'an memahami hukum tata ruang beberapa saat kemudian dan berteleportasi beberapa saat kemudian, dia akan terbunuh oleh pukulan Dewa Iblis. Memikirkan hal ini, jantung Fu Yueni berdebar kencang. Bahkan tubuhnya gemetar. Untungnya, Lu'an berhasil berteleportasi. Kenyataannya, Lu'an telah melakukannya. Fu Yueni harus menenangkan dirinya. Setidaknya, dia tidak bisa memikirkan apa yang terjadi di medan perang. Jika itu masalahnya, aku akan pergi ke tepi susunan darah bersama Tuan Muda untuk mencari jalan. Fu Yueni segera berkata. Lu'an memang bisa memindahkan Fu Yueni pergi. Selain itu, ruang dalam susunan darah sangat stabil. Energi gelap Lu'an tidak harus menanggung semua tekanan, memungkinkan dia untuk memindahkan dua orang pada saat yang bersamaan. Namun, dia sedikit khawatir. Dia bertanya, bagaimana dengan Dewa Setan? Jika dia kembali ke medan perang utama, yang lain akan berada dalam bahaya. Saya bisa pergi sendiri. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa bertahan lama. Fu Yueni menggelengkan kepalanya dan segera berkata, hidup Tuan Muda adalah yang paling penting. Kami hanya memiliki satu misi, yaitu melindungi Tuan Muda. Tuan Muda, Anda tidak perlu peduli dengan kami. Mendengar perkataan Fu Yueni, Lu'an terkejut. Dilindungi oleh 21 orang yang jauh lebih kuat darinya membuatnya semakin merasa tertekan. Sebenarnya, Lu'an tahu betul bahwa mereka pasti dirugikan dalam pertempuran ini. Jika mereka terus bertarung, Klan Fu mungkin akan musnah sepenuhnya. Karena itu, dia harus menemukan cara untuk memecahkan susunan darah sesegera mungkin dan melarikan diri. Oleh karena itu, dia menarik napas ringan, menatap Fu Yueni dan mengangguk. Oke. 3.897. Boom-boom-boom. Di medan pertempuran utama, pertarungan masih berlangsung dan telah mencapai tahap yang sangat intens. Jika dikatakan bahwa pada awalnya, semua orang saling menyelidiki dengan teknik roh dan teknik rahasia mereka, maka mulai sekarang dan seterusnya, mereka benar-benar berjuang untuk hidup mereka. Khusus untuk Spirit Rache, 20 anggota Fu Klan tidak perlu melakukan perubahan apapun dan terus bertarung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bagaimanapun, strategi Klan Fu adalah bertarung bersama dan menjaga jarak, tetapi ras roh tidak melakukannya. 19 anggota Spirit Rache segera bubar. Selain satu orang, sisanya berada dalam kelompok yang terdiri dari dua orang, namun meski begitu, jarak antara dua orang di setiap kelompok tidak terlalu dekat. Alasan mengapa mereka berada dalam kelompok dua adalah karena jika satu orang terjebak oleh air surgawi, orang lain dapat segera memecahkan air surgawi dari luar dan menyelamatkan rekan satu timnya. Alasan mengapa dua orang dalam kelompok yang sama berjauhan adalah untuk mencegah keduanya tertelan air surgawi. Ledakan. 19 anggota ras roh segera memberikan banyak tekanan pada 20 anggota klan Fu. Alasannya sederhana, Spirit Rache telah bertarung dengan Fu klan sebelumnya. Selanjutnya, klan Fu adalah pemimpin klan Hachiko dan merupakan klan terkuat. Bagaimana mungkin Spirit Rache tidak berencana menghadapi karakteristik unik klan Fu? Selain itu, orang-orang ini adalah anggota klan Lu dari ras roh. Untuk mengalahkan anggota klan Fu, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membubarkan dan memisahkan mereka. 19 anggota klan Fu tersebar ke berbagai arah. Ini akan sangat meningkatkan area yang harus dipertahankan oleh 20 anggota klan Fu. Strategi klan Fu adalah bertarung dari jarak jauh dan tidak membiarkan musuh mendekati mereka. Semakin besar luasnya dan semakin jauh jaraknya, maka semakin besar pula volume air surgawi yang dibutuhkan. Ini berarti anggota klan Fu akan sangat terkuras. Klan Fu paling takut dengan gangguan semacam ini. Jika kekuatan musuh tidak sebesar mereka, tidak apa-apa. Mereka hanya bisa berkonsentrasi dan menerobos satu titik sebelum menghancurkan musuh satu per satu. Tapi masalahnya adalah kekuatan anggota Rasroh setelah mengaktifkan alam dewa iblis telah melampaui klan Fu. Bahkan jika mereka berhasil menembus satu titik, kecepatan mundurnya anggota Rasroh sangatlah cepat. Mereka tidak akan mampu membunuh musuh dan malah akan mengeluarkan lebih banyak energi. Apa yang harus mereka lakukan? Fu Minghe melirik orang-orang spirit Rache yang tersebar, yang terus melepaskan serangan merah darah mereka. Kekuatan pancaran darah sangat kuat. Itu bukanlah serangan menyelidik, jadi mereka harus menghadapinya dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi masalahnya adalah astral bisa mengeluarkan lebih dari satu pancaran darah sekaligus. Yang paling mereka khawatirkan adalah astral akan bersembunyi di salah satu berkas darah atau bahkan memasukinya pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka dapat menggunakan pancaran darah untuk menyerang dari jarak dekat, memaksa mereka untuk fokus mempertahankan diri. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Ketika Fu Minghe melihat para astral berpencar dan menggunakan pancaran darah untuk menyerang, dia segera menyadari bahwa dia perlu mengubah situasi. Seorang komandan medan perang yang berkualifikasi harus beradaptasi dengan perubahan musuh, dan tidak menunggu sampai musuh berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sebelum melakukan perubahan. Fu Minghe berpikir sejenak dan segera memberi perintah kepada seluruh anggota klan Fu. Kalian bertahan dan fokus pada pertahanan. Fu Minghe meraung. Aku akan pergi dan mengacaukannya. Begitu dia mengatakan itu, 19 anggota klan Fu terkejut dan menatap pemimpin mereka dengan kaget. Pergi berperang sendirian, dan untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan spirit Rache. Di antara 20 orang, hanya Fu Minghe yang berani mengatakan hal seperti itu. Tidak ada ruang untuk berdiskusi di medan perang. 19 dari mereka harus mendengarkan perintah. Selanjutnya, 19 di antaranya fokus pada pertahanan, yang cukup untuk mencegah serangan Astral. Jadi, ledakan. Sosok Fu Minghe tiba-tiba muncul. Tidak ada air surgawi yang mengelilinginya saat dia bergegas menuju Astral terdekat. Melihat seseorang bergegas keluar, Astral terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Ketika Astral melihat bahwa itu adalah Fu Minghe, dia tahu bahwa Fu Minghe adalah anggota terkuat dari klan Fu. Bagaimanapun, komandan anggota klan Fu ini adalah Fu Minghe, jadi mereka tidak berani gegabuh. Tapi, di mata Astral ini, meskipun Fu Minghe kuat, dia juga tidak lemah. Selanjutnya, dia berada dalam kondisi Dewa Iblis. Dia tidak berpikir bahwa dia lebih lemah dari lawannya. Selanjutnya, lawannya ingin menutup jarak dan melakukan pertarungan jarak dekat. Ini bukanlah kekuatan klan Fu. Karena Fu Minghe telah mengambil inisiatif untuk bergegas keluar, Astral tidak akan muncul. Dia segera berhenti melepaskan pancaran darah dan bergegas menuju Fu Minghe. Ha! Astral itu meraung dan jubah berwarna merah darah muncul di sekujur tubuhnya. Lagi pula, mereka bertarung dari jarak jauh, jadi tidak perlu melepaskan jubah berwarna merah darah. Pemahaman dan penggunaan jubah merah darah oleh anggota klan lu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Astral biasa. Jubah berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya. Melihat ini, Fu Minghe mengerutkan kening. Dia tidak ingin terlibat pertarungan jarak dekat dengan lawannya. Sebaliknya, dia ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ketika jarak antara mereka kurang dari sepuluh ribu kaki, kecepatannya tiba-tiba menurun. Di saat yang sama, dia membanting telapak tangannya ke depan. Ledakan. Air surgawi menyembur keluar dan terbagi menjadi delapan aliran berbeda, mengalir menuju Astral dari arah berbeda. Air surgawi sangat kuat. Dalam proses bergegas ke depan, ia dengan cepat berubah menjadi delapan naga air besar, mengeluarkan raungan naga yang menakutkan. Naga adalah asal mula peradaban bintang langit seratus juta tahun yang lalu. Karena itu, mereka memiliki arti yang sangat istimewa bagi bintang langit. Selain itu, menurut catatan dan penyelidikan seluruh sungai langit berbintang, tidak ada peradaban lain yang memiliki asal-usul lebih awal selain naga. Oleh karena itu, gambar naga memiliki arti khusus di sungai surgawi berbintang. Bahkan jika semua orang menggunakan peradaban semoku, naga lebih seperti totem sungai langit berbintang. Namun, ini hanya untuk sungai surgawi berbintang. Tidak ada naga di sungai Spirit Stary. Di sungai Spirit Stary, kekuatan terkuat secara alami adalah astral. Dan astral adalah kepercayaan dari semua kehidupan. Oleh karena itu, meskipun teknik roh astral meniru wujud binatang buas, tidak ada wujud umum binatang buas seperti naga. Menghadapi delapan naga air, astral tidak mundur. Delapan naga air bukanlah teknik surgawi dengan efek luas. Ada celah besar di antara mereka, yang memberinya kesempatan untuk menerobos. Tentu saja, astral tahu bahwa Fuming He ingin dia bergegas melewatinya sehingga delapan naga air memiliki kesempatan untuk memusatkan serangan mereka. Astral memilih untuk bergegas karena dia percaya bahwa dia tidak akan dirugikan dalam pertempuran non-area of effect dalam jarak 10 ribu kaki. Ledakan. Tubuh astral bersinar dengan cahaya merah darah. Segera, kekuatan berbentuk salib muncul. Lebar bagian tengahnya lebih dari 10 ribu kaki, dan lebar salibnya lebih dari 25 ribu kaki. Itu membentuk cahaya merah darah yang lurus dan ganas yang mengalir menuju Fuming He. Kemudian, ledakan. Dari delapan naga air, empat diantaranya bertabrakan dengan lampu merah darah. Di antara mereka, dua naga air menghantam dua tonjolan di lampu merah darah. Lebih penting lagi, kedua tonjolan itu berdekatan satu sama lain. Meski ini tidak memaksimalkan kekuatan pemblokirannya, ini bisa langsung menyebabkan serangan astral kehilangan keseimbangannya. Adapun dua naga air lainnya, satu menyerang bagian depan teknik roh, sementara yang lainnya menyerang bagian samping teknik roh. Hal ini menyebabkan teknik roh segera terlempar ke sisi lain, kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Menyerang dari samping tentu saja merupakan metode yang sering digunakan dalam pertempuran. Namun serangan teknik roh berbentuk salib ini juga sangat kuat. Kedua tonjolan tersebut langsung membelah kepala kedua naga air tersebut, bahkan perutnya, menyebabkan kedua naga air tersebut meledak di tempat. Dan naga air yang menyerangnya juga hancur total oleh cahaya merah darah. Tiga naga air hancur, menyebabkan tubuh Fu Ming He bergetar. Tapi dia masih punya lima naga air. Sebagai perbandingan, meskipun teknik roh belum sepenuhnya hancur, teknik itu sudah sangat di luar kendali. Menstabilkannya secara paksa tidak ada gunanya. Oleh karena itu, seperti yang diharapkan Fu Ming He, Astral segera melepaskan diri dari teknik roh, meninggalkan beban dan terus menyerang Fu Ming He. Lima megalosaurus air surgawi telah bergerak, terus menyerang Astral. Menghadapi lima megalosaurus air surgawi yang mengejarnya, Astral mengubah telapak tangannya menjadi pisau, dan menebas keluar dengan sekuat tenaga. Sepuluh bilah berwarna merah darah ditembakkan, dalam bentuk cakram, dengan putaran dan kemampuan memotong yang sangat cepat. Setiap cakram memiliki diameter lebih dari 1.500 kaki, dan jangkauannya cukup besar untuk mencakup semua naga air yang menyerangnya. Ledakan Ketika kedua belah pihak bertabrakan, sepuluh bilah berwarna merah darah benar-benar memotong kelima naga air, menyebabkan serangan Fu Ming He sama sekali tidak efektif. Alis Fu Ming He semakin berkerut, tetapi hanya teknik rahasia yang dipatahkan bukanlah apa-apa baginya. Pada saat ini, jarak antara kedua belah pihak sudah kurang dari 4.000 kaki, tetapi Fu Ming He tidak berhenti, juga tidak mundur. Di klan Fu, tidak semua orang mahir dalam pertarungan jarak dekat. Dan Fu Ming He adalah satu dari sedikit orang yang mahir dalam pertarungan jarak dekat. 3.898 Ledakan Ledakan naga air menyebabkan hujan lebat. Ketika tetesan air hujan mendarat di jubah berwarna merah darah, jubah itu terkorosi. Pertahanan jubah merah darah tidak lebih lemah dari teknik spiritual pertahanan apapun. Faktanya, teknik ini bahkan lebih kuat daripada kebanyakan teknik spiritual pertahanan. Meski begitu, hujan badai tetap akan mempengaruhi jubah tersebut. Untungnya, anggota klan roh dapat terus mengisi jubahnya dengan energinya. Di tengah hujan lebat, kedua pihak semakin dekat. Akhirnya, mereka berada dalam jarak seribu kaki satu sama lain. Meski begitu, mereka tidak bergerak. Anggota klan roh tidak punya alasan untuk bergerak. Dia menantikan pertarungan jarak dekat. Jika Fu Ming He tidak bergerak, dia akan terlihat terlalu ceroboh. Pada ketinggian 5.000 kaki, Fu Ming He masih tidak bergerak. Seribu kaki Ketika mereka berada dalam jarak seribu kaki satu sama lain, Fu Ming He akhirnya bergerak. Segera, air surgawi muncul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya. Namun, tidak banyak air surgawi dan tidak ada kekuatan pertahanan yang jelas. Itu benar-benar terbuka bagi anggota klan roh untuk menyerang di depannya. Jika dia masih mundur, anggota klan roh tidak akan bisa terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan klan Fu. Dia tidak bisa mengharapkan anggota klan Fu tidak melepaskan air surgawinya. Oleh karena itu, anggota klan roh tidak melambat. Dia terus menyerang Fu Ming He dan menutup jarak. Ledakan 100 kaki Dalam jarak 100 kaki, bahkan jika Fu Ming He melepaskan air surgawi dalam jumlah besar, anggota klan roh yakin bahwa dia tidak akan membiarkan Fu Ming He melarikan diri. 10 kaki Fu Ming He maju ke depan dan mengambil inisiatif untuk menemui anggota klan roh. Ledakan Kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Anggota klan roh yang mengenakan jubah berwarna merah darah tidak kenal takut. Dia menekan jantung Fu Ming He. Fu Ming He segera mengangkat tangan kirinya untuk memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, dia menghindar ke samping dan membiarkan pukulannya melewatinya. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangan kanannya ke arah jantung anggota klan roh. Ada banyak gaya pertarungan jarak dekat. Karena roda nasib air surgawi klan Fu adalah elemen air tertinggi, gaya mereka berbeda dari klan lain. Roda nasib air surgawi terutama menggunakan kekuatan netral. Tampaknya sulit untuk ditaklukkan dengan mudah. Namun kenyataannya, selain klan Gao dari klan Fu dan klan Jin Li yang menusuk surga, tidak ada klan lain yang dapat menandingi mereka. Dari segi kekuatan, mereka menduduki peringkat ketiga di klan Hachiko. Karena itu, meskipun telapak tangan ini tampak lembut, namun sebenarnya sangat kuat. Lebih penting lagi, telapak tangan Fu Ming He ditutupi dengan air surgawi, dan air surgawi bergerak dengan cara yang khusus. Itu jelas merupakan teknik rahasia pertarungan jarak dekat. Bahkan tanpa teknik rahasia, orang-orang dari Rasroh tidak akan berani dipukul di bagian dada oleh telapak tangan yang dipenuhi air surgawi. Bahkan jika mereka dilindungi oleh pakaian mereka yang berlumuran darah, apalagi teknik rahasianya. Jika ada anggota suku roh lain dari klan Hachiko, mereka akan berani menghadapi serangan langsung. Namun, menghadapi klan Fu, mereka tidak berani melakukannya dan hanya bisa menghindar. Suara mendesing. Sama seperti Fu Ming He, individu spirit Rache telah menggunakan lengan kirinya untuk memblokir serangan itu, namun telapak tangannya masih menyentuh darah di lengannya. Segera, air surgawi dengan kuat meresap ke dalam sebagian pakaian berwarna merah darah, dan pakaian berwarna merah darah yang telah diresapi oleh air surgawi segera menjadi lunak dan terkelupas. Individu spirit Rache mengerutkan kening, tetapi situasi Fu Ming He tidak lebih baik. Kekuatan kematian mempunyai pengaruh yang besar pada Fu Ming He. Pakaian yang berlumuran darah tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Kekuatan kematian yang dilepaskannya sangat kuat. Fu Ming He menggunakan lengan kirinya untuk memblokir, tetapi air surgawi di lengannya tidak cukup untuk menahan invasi kekuatan maut. Alhasil, kekuatan maut langsung menyerbu lengan kirinya. Kekuatan kematian segera mempengaruhi persepsi lengan kirinya, dan bahkan memblokirnya. Lengan kiri Fu Ming He hampir kehilangan perasaannya. Untungnya, air surgawi memiliki perasaan ilahi dan kemampuan penyembuhan yang kuat, dan dapat dengan kuat membersihkan kekuatan kematian dari tubuhnya dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Jika tidak, tanpa kemampuan untuk menghadapinya, Fu Ming He tidak akan berani menghadapi individu spirit Rache secara langsung. Bang! Kedua belah pihak menyerang dengan kaki bagian bawah, saling menghalangi tubuh bagian bawah. Kemudian, tubuh bagian atas mereka menyerang lagi. Gaya bertarung keduanya secara alami sangat berbeda, tetapi keduanya pasti berbeda karena kekuatan mereka sendiri. Ini berarti individu spirit Rache pasti akan menyerang dengan kuat, dan dia akan menyerang dengan kuat dengan kekuatan kematian. Pakaian yang berlumuran darah melepaskan aura kematian yang kuat terhadap Fu Ming He. Pada saat yang sama, tinju individu spirit Rache terbuka menjadi telapak tangan, dan telapak tangannya sekali lagi mengarah langsung ke dada Fu Ming He. Pakaian telapak tangan yang berlumuran darah ini memiliki cahaya merah darah yang menyilaukan, membentuk pola yang unik dan rumit. Sebuah jejak. Tidak diragukan lagi, ini adalah jejak seniroh dari rasroh. Tubuh Fu Ming He hanya ditutupi oleh lapisan tipis air surgawi. Dia tidak bisa terkena telapak tangan ini, dan dia bahkan tidak bisa membiarkannya menyerempetnya. Karena itu, Fu Ming He segera menghindar ke kanan, memilih menghindar. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya, yang berjarak kurang dari dua kaki dari sisi individu spirit Rache. Aliran air surgawi keluar. Dalam pertarungan jarak dekat, tangan dan kaki seseorang tidak perlu bersentuhan satu sama lain. Meski jaraknya sangat dekat, bukan berarti seseorang tidak bisa melepaskan tenaga dari jarak jauh. Namun, melakukan hal itu akan melemahkan kekuatan seseorang. Namun setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Fu Ming He pasti akan memilih metode pertarungan ini. Karena itu bukan serangan langsung, individu spirit Rache punya cukup waktu untuk bereaksi. Dia tidak membiarkan pakaian berlumuran darah menghalangi telapak tangan ini. Sebaliknya, dia memadatkan kekuatan kematian pada pakaian yang berlumuran darah, membentuk lapisan pertahanan lain di luar pakaian yang berlumuran darah untuk memblokir serangan air surgawi. Adapun kenapa dia tidak menghindar, itu karena sulit untuk menghindar dari samping. Dengan demikian, Bang! Air surgawi dan pertahanan berlumuran darah bertabrakan. Pertahanannya runtuh, dan air surgawi meledak. Namun masalahnya adalah ledakan air surgawi itu segera melonjak ke arah mereka berdua. Begitu air itu menyentuh tubuh mereka, ancaman air surgawi jauh lebih besar daripada kekuatan kematian. Pakaian individu spirit Rache yang berlumuran darah segera disiram dengan lapisan air surgawi. Hal ini menyebabkan individu spirit Rache mengerutkan kening. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melepaskannya. Namun Fu Minghe tidak memberikan lawannya kesempatan untuk melakukannya. Dia segera mendekat dan menyerang. Individu spirit Rache hanya bisa membela diri. Serangan Fu Minghe dipenuhi dengan air surgawi. Saat mereka bertukar pukulan, air surgawi terus memercik kepakaiannya yang berlumuran darah. Meskipun air surgawi dapat ditolak oleh kekuatan individu Rasroh, rasanya tidak enak. Sebagai perbandingan, meskipun kekuatan individu spirit Rache sangat berat dan serangannya sangat ganas, dia selalu merasa seperti sedang meninju air. Tidak hanya dia tidak mampu melukai lawannya, tapi dia juga merasa seperti sedang mengudara. Kurangnya umpan balik menyebabkan darah di tubuhnya terus-menerus ditarik oleh kelembaman. Hal ini juga menyebabkan mentalitasnya berubah. Gemuruh. Setelah puluhan pertukaran, tidak ada pihak yang berhasil mendaratkan satu pukulan pun ke tubuh pihak lain. Pertempuran itu sangat menegangkan. Pada saat ini, individu spirit Rache menyapu kakinya. Fu Minghe dengan cepat menghindar dan berbalik. Dia sebenarnya berputar di belakang individu spirit Rache ke arah yang berlawanan. Keduanya sangat dekat. Individu spirit Rache segera mencoba berbalik dengan paksa untuk menghadapi kemungkinan serangan Fu Minghe. Namun, Fu Minghe tiba-tiba mengubah langkahnya. Fu Minghe tidak menyerang. Sebaliknya, dia tiba-tiba memeluk individu spirit Rache dari belakang. Bang! Individu spirit Rache tertegun ketika dia tiba-tiba dipeluk. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, dia tidak panik saat dipeluk. Ini karena pertahanan pakaian yang berlumuran darah itu cukup untuk memblokir serangan jarak dekat Fu Minghe. Terlebih lagi, begitu dia menggunakan kekuatan yang terkandung dalam pakaian yang berlumuran darah, dia akan mampu melukai Fu Minghe. Sekarang, dia segera mengaktifkan kekuatan pakaian yang berlumuran darah untuk membentuk gerakan dan meledakkan Fu Minghe. Namun, saat dia menggunakan gerakan pakaian yang berlumuran darah, alisnya tiba-tiba berkerut. Oh tidak! Dalam pertukaran pukulan yang terus-menerus, terlalu banyak air surgawi yang meresap ke dalam pakaian yang berlumuran darah. Meskipun dia telah menghilangkan bagian-bagian yang sangat terkorosi, sebagian air surgawi telah merembes lebih dalam. Meski tidak menyebabkan kerusakan serius pada pakaian yang berlumuran darah, itu cukup mempengaruhi hasil gerakan pakaian yang berlumuran darah. Kesenjangan ini menyebabkan individu spirit Rache segera kehilangan inisiatif. Kekuatan garis keturunan di tubuh Fu Minghe meletus. Air surgawi melonjak dan menelan mereka berdua dalam sekejap. Kekuatan Fu Minghe sangat luar biasa. Bahkan individu Rasroh yang telah mengaktifkan alam dewa iblis bukanlah tandingan Fu Minghe. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Terlebih lagi, di bawah tekanan ganda dari kekuatan Fu Minghe dan gelombang air surgawi, individu Rasroh bahkan tidak bisa melepaskan kekuatannya dari pakaian yang berlumuran darah. Ini karena air surgawi akan menghancurkan kekuatannya sebelum bisa terbentuk. Pemandangan ini persis sama dengan saat luding ditelan air surgawi. Gurul berdeguk. Air surgawi semakin besar dan bergejolak. Dalam sekejap, itu telah meluas hingga area seluas lebih dari 10 ribu kaki. 3.899 Boom 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 Toren air surgawi muncul di langit dan meluas dari 10 ribu kaki menjadi 70 ribu kaki, membentuk badan air surgawi raksasa yang melayang di langit. Semua orang di medan perang utama dapat melihat air surgawi yang sangat besar dengan jelas, dan itu juga menyebabkan hati semua orang bergetar. Semua orang tahu bahwa Fu Ming He dan klan Spirit Rache telah bertarung selama ini. Namun, karena petarung utama dari kedua belah pihak sedang bertarung, tidak ada yang bisa memperhatikan pertarungan antara keduanya. Jadi, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di antara keduanya. Kepada anggota klan Fu, Fu Ming He telah mengambil inisiatif untuk menyerang dan memecah kebuntuan, sehingga mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada pemimpin mereka. Bagi anggota Sukuro, meskipun mereka tahu bahwa tingkat kultivasi Fu Ming He tidak setinggi Fu Ming He, perbedaannya tidak terlalu besar. Terlebih lagi, mereka berdua adalah Dewa Iblis, jadi mereka berimbang. Lebih penting lagi, mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat dan bukan dalam jarak jauh, jadi mereka tidak berpikir bahwa mereka akan mendapat masalah. Namun, ketika toren air surgawi muncul, semua anggota Sukuro segera menyadari bahwa mereka sepenuhnya salah. Ledakan air surgawi yang tiba-tiba, dan fakta bahwa keduanya tidak berada di luar air surgawi, berarti keduanya berada di dalam air surgawi, yang berarti Fu Ming He jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Memasuki air surgawi adalah sesuatu yang tidak ingin ditemui oleh anggota Sukuro. Ini karena Sukuro dan klan Fu telah bertarung berkali-kali sebelumnya. Begitu mereka memasuki air surgawi, ada lebih dari 80 persen kemungkinan mereka akan gagal. Selain itu, Fu Ming He dapat menemukan peluang dalam pertarungan jarak dekat, yang berarti dia jauh lebih kuat daripada anggota Sukuro. Tidak realistis mengharapkan anggota Sukuro untuk bergegas keluar sendirian, jadi ketika anggota Sukuro lainnya melihat ini, pikiran pertama mereka adalah menyelamatkan mereka. Mereka harus memecahkan air surgawi dari luar dan menyelamatkan sesama anggota Sukuro di dalam. Oleh karena itu, dua anggota Sukuro yang paling dekat dengan toren air surgawi segera mengambil tindakan dan terbang menuju toren air surgawi dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan energi di tubuh mereka dan bersiap untuk membentuk toren air surgawi raksasa. Namun, jika anggota Sukuro bisa bergerak, anggota klan fu juga bisa. Kedua anggota Sukuro berhenti menekan toren air surgawi, yang berarti dua anggota klan fu lainnya juga bisa membebaskan diri. Mereka juga sangat dekat dengan toren air surgawi dan segera melepaskannya ke kedua sisi toren air surgawi. Jelas sekali bahwa mereka ingin memblokir jalur penyelamatan kedua anggota Sukuro. Meskipun anggota klan fu tidak secepat anggota Sukuro, toren air surgawi lebih cepat. Melihat toren air surgawi, ekspresi kedua anggota Sukuro menjadi lebih serius, dan mereka segera melepaskan toren air surgawi mereka. Ledakan. Itu murni seniro yang menyerang. Kedua seniro itu seperti meteorit, menembak ke arah Tian Sui dalam bola yang berukuran lebih dari 2 ribu kaki. Namun, Tian Sui menyusul. Gemuruh. Kedua serangan seniro itu mendarat dengan keras di aliran air surgawi. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali. Serangan seniro memang sangat kuat, tapi jaraknya sejauh 20 ribu kaki. Itu benar-benar telah menjadi area penerima toren air surgawi. Jika jangkauan kedua seniro itu sangat kecil, dengan diameter kurang dari seribu kaki, memang mungkin untuk secara paksa menerobos aliran air surgawi dan menyebabkan kerusakan pada air surgawi setinggi 80 ribu kaki. Namun, seniro setinggi 2 ribu kaki itu terlalu besar. Meskipun seniro menyebabkan aliran air surgawi bergemuruh keras dan menjungkir balikan sungai dan lautan, masih belum ada cara untuk menerobos aliran air surgawi dengan paksa. Kemampuan air surgawi untuk mengalihkan kekuatan tidak ada bandingannya. Ledakan. Suara ledakan terdengar lagi. Kedua mantra spiritual tersebut tidak berhasil menembus toren air surgawi, namun justru menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Di bawah kekuatan ledakan yang dahsyat, toren air surgawi rusak parah. Setidaknya sepertiganya meledak, tetapi lebih dari setengahnya diawetkan dengan paksa dan memblokir dua anggota klan roh. Kedua anggota klan fu yang mengendalikan toren air surgawi pastinya tidak hanya berpikir untuk bertahan. Setelah menahan ledakan, mereka segera mengendalikan toren air surgawi untuk menyerang dua anggota klan roh. Mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka tidak hanya ingin memaksa anggota klan roh mundur, mereka bahkan ingin menggunakan dua anggota klan roh untuk mencoba mengalahkan mereka. Mengaum. Di dalam toren air surgawi, beberapa megalosaurus melompat keluar dari air dan menyerbu ke arah dua anggota klan roh dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada toren air surgawi. Melihat toren air surgawi yang besar datang ke arah mereka, anggota klan roh yang berhati-hati segera memilih mundur karena mereka tidak berani memasuki toren air surgawi atau tertelan olehnya. Mundur berarti mereka tidak akan bisa membantu rekan-rekan mereka yang terjebak dalam air surgawi setinggi 80 ribu kaki. Mereka hanya bisa membiarkan anggota klan roh melepaskan diri dari kekangan air surgawi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Gemuruh. Di dalam toren air surgawi yang besar, anggota klan roh berjuang keras. Dia ingin melepaskan diri dari kekuatan Fu Minghe, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Di satu sisi, dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Di sisi lain, dia berharap sesama anggota klan roh akan datang dan membantunya memecahkan toren air surgawi dari luar. Bagaimanapun, ini adalah rencana sebelum operasi. Sesama anggota klan rohnya juga harus melakukan hal yang sama. Karena hal inilah anggota klan roh kehilangan kemampuan untuk menghadapi bahaya. Meskipun dia tahu betapa berbahayanya tempat ini, dia tidak langsung melakukan pengorbanan terbesar karena dia telah menaruh harapan pada sesama anggota klan roh. Reaksi terbesarnya adalah membiarkan toren air surgawi tumbuh semakin besar hingga melebihi 80 ribu kaki. Jika toren air surgawi hanya lebarnya 10 ribu kaki, anggota klan roh akan dengan tegas memilih untuk menggunakan pengorbanan darah untuk menghancurkan toren air surgawi. Namun, dia tidak melakukannya. Hal ini menyebabkan pengorbanan darah semakin terkorosi oleh toren air surgawi. Bahkan kekuatan pengorbanan darah telah sangat berkurang. Adapun toren air surgawi setinggi 80 ribu kaki, bahkan pengorbanan darah tidak dapat menghancurkannya. Saat anggota klan roh berjuang, dia berharap sesama anggota klan roh akan datang dan menyelamatkannya. Namun, pada saat ini, seekor naga air besar tiba-tiba muncul di toren air surgawi di depan mereka. Naga air bergerak cepat melalui toren air surgawi dan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan saat ia menyerbu ke arah dua anggota klan roh. Melihat ini, anggota klan roh akhirnya panik. Anggota klan roh tahu betul bahwa apa yang dilihatnya mungkin nyata, tetapi bisa juga merupakan ilusi yang dibentuk oleh toren air surgawi. Dari sudut pandangnya, sudah sangat sulit bagi Fu Minghe untuk mempertahankannya. Terlebih lagi, lebih sulit lagi baginya untuk melepaskan toren air surgawi. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk melepaskan megalosaurus sebesar itu? Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa mereka pernah mengalami situasi seperti itu, dia pasti akan mengatakan bahwa itu pasti hanya ilusi. Bagaimana dia bisa tertipu oleh tipuan sederhana seperti itu? Namun, ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, di bawah tekanan mengerikan dari toren air surgawi dan megalosaurus, dia tidak berani terlalu yakin. Sekalipun hanya ada 10% kemungkinan megalosaurus itu nyata, dia pasti tidak akan berani mengambil risiko. Mengaum Megalosaurus meraung lagi, menyebabkan anggota klan roh gemetar ketakutan. Anggota klan roh buru-buru menyerah untuk bertarung melawan Fu Ming-He di belakangnya. Sebaliknya, dia segera mengumpulkan kekuatannya dan mencoba melepaskan semua mantra spiritualnya untuk melawan megalosaurus yang mendekat. Namun, di air surgawi yang menakutkan, mantra spiritualnya tidak dapat terbentuk sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan energi kematian paling dasar untuk membentuk cahaya merah darah besar yang langsung menuju megalosaurus. Ledakan Sejumlah besar energi kematian melonjak ke depan, dan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya, tekanan di belakangnya menghilang. Itu benar, Fu Ming-He telah melepaskan batasan pada anggota klan roh. Tentu saja, Fu Ming-He tidak berhati-hati. Dia ingin memanfaatkan momen ketika anggota klan roh maju untuk menyerang dari belakang. Kali ini, anggota klan roh tidak memiliki kemampuan untuk membentuk pertahanan lagi. Hanya jubah berwarna merah darah di belakangnya yang bisa melindunginya. Ledakan Energi kematian di depannya bertabrakan dengan megalosaurus. Gambar megalosaurus segera runtuh, tidak mampu menahan sama sekali. Sebuah ilusi. Anggota klan roh tidak hanya menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang ke depan, menyebabkan dia jatuh ke dalam kelembaman yang sangat besar dan perasaan kehilangan targetnya. Anggota klan roh bahkan tidak bisa mengelak. Dia seperti sasaran yang tidak bergerak. Dan sebagainya. Bang! Fu Ming He, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan teknik rahasia pertarungan jarak dekat Heavenly Water Torrent untuk menyerang bagian belakang kepala anggota klan roh. Anggota klan roh merasakan bahaya datang dari belakangnya. Bahaya ini membuatnya merasa seperti ada duri di punggungnya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak bisa berbalik untuk melihat. Kemudian, ledakan. Telapak tangan itu mendarat tepat di belakang kepala anggota klan roh. Kekuatan mengerikan air surgawi segera meledak, dan perasaan ilahi air surgawi menyapu laut pengetahuan anggota klan roh. Kekuatan eksternal menyebabkan kerusakan serius pada laut pengetahuan, memaksanya terbuka. Perasaan ilahi air surgawi melonjak ke laut pengetahuan seperti pusaran air, benar-benar mengganggu perasaan ilahi di laut pengetahuan. Anggota klan roh tidak dapat berpikir dan merasa pusing. Off! Bagian belakang kepala anggota klan roh itu terkena pukulan keras, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Darah segera mengalir ke air surgawi dan tersapu oleh aliran deras air surgawi. Mata Fu Minghe berbinar ketika dia memukul anggota klan roh itu dengan telapak tangannya. Dia mengira dia telah memenangkan pertarungan ini. Lawannya bahkan tidak punya kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Fu Minghe tidak akan gegabuh. Dia segera bergegas ke depan, berniat untuk memberikan pukulan terakhir ke bagian belakang kepala anggota klan roh yang tidak lagi dilindungi oleh jubah merah darah. Tetapi, sesuatu yang aneh terjadi. 3.900 Ledakan Dalam teknik langit setinggi 80 ribu kaki, telapak tangan Fu Minghe menyerang dan mendarat dengan keras di tubuh Fu Minghe. Namun, telapak tangan Fu Minghe tidak mengenai bagian belakang kepala Fu Minghe. Telapak tangan itu hanya berjarak setengah kaki dari kepala Fu Minghe. Namun, justru jarak setengah kaki inilah yang mencegah telapak tangan kanan Fu Minghe bergerak lebih jauh. Itu diblokir secara paksa. Di depan telapak tangan ada cahaya merah darah yang menyilaukan. Lampu merah darah berada di antara telapak tangan dan bagian belakang kepala orang Spirit Rache. Namun, seluruh tubuh orang Spirit Rache memancarkan cahaya merah darah yang kuat. Lampu merah darah meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Fu Minghe tidak punya waktu untuk menghindar. Tubuhnya langsung terkena cahaya merah darah. Ledakan Tubuh Fu Minghe terbang mundur. Dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Tidak hanya itu, bahkan air surgawi di sekitar orang Rasroh pun meledak. Lampu merah darah dengan paksa mendorongnya menjauh. Kekuatan turbulen air surgawi sebenarnya tidak mampu menghancurkan kekuatan lampu merah darah. Meneguk Fu Minghe, yang terbang mundur, melihat cahaya merah darah muncul dari orang Spirit Rache. Hatinya bergetar, ekspresinya menjadi sangat serius. Oh tidak. Dia tidak menyangka orang Spirit Rache akan menggunakannya. Ledakan Lampu merah darah meledak lagi. Itu dengan paksa mendorong air surgawi keluar dari ruang 10 ribu kaki. Itu sepenuhnya dipenuhi dengan cahaya merah darah. Fu Minghe menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan air surgawi untuk menekan cahaya merah darah. Namun, meski pembulu darahnya menonjol, dia tidak mampu menekan cahaya merah darah. Sebaliknya, lampu merah darah meluas lagi. Ledakan 2 ribu kaki Hati Fu Minghe bergetar. Dia segera mundur dan menyerah sepenuhnya untuk menekan lampu merah darah. Saat dia menyerah dalam mengendalikan air surgawi, air surgawi kehilangan arah konsentrasinya. Ia tidak bisa lagi menahan cahaya merah darah. Lampu merah darah meledak lagi. Ini sebenarnya melebihi 5 ribu kaki dalam sekejap. Ledakan Air surgawi benar-benar meledak, membentuk hujan lebat yang melonjak ke segala arah. Awalnya, semua orang di medan perang telah memperhatikan dengan seksama, tapi ledakan sebesar itu membuat semua orang menoleh untuk melihatnya. Air surgawi benar-benar lenyap. Yang menggantikannya adalah sosok yang sangat mempesona dan gelap. Dewa Setan Dewa Iblis setinggi 3 ribu kaki Melihat kemunculan Dewa Iblis, tidak peduli apakah itu klan Ling atau klan Fu, mereka semua terkejut. Bagi para astral, mereka semua tahu bahwa begitu rekan mereka menggunakan Dewa Iblis, waktu mereka bertarung akan sangat berkurang. Jika mereka tidak dapat mengubah situasi dalam waktu yang terbatas, mereka akan berada pada posisi yang lebih dirugikan dalam hal jumlah. Adapun anggota klan Fu, ketika mereka melihat Dewa Iblis, mereka segera tahu bahwa Dewa Iblis akan melancarkan serangan hirup pikuk dengan segala cara. Tekanan yang terjadi selanjutnya tidak akan tertahankan bagi mereka. Memang itulah yang terjadi. Anggota klan Spirit Rache yang telah berubah menjadi Dewa Iblis hampir kehilangan kesadarannya, tetapi kesadaran terakhir inilah yang memungkinkan dia berhasil mengaktifkan Dewa Iblis. Ini juga merupakan perbedaan antara Dewa Iblis dan mantra spiritual lainnya. Dewa Iblis itu seperti sebuah mekanisme. Selama itu dipicu, Dewa Iblis akan muncul. Hanya berdasarkan poin ini, bahkan jubah darah, pengorbanan darah, dan peledakan diri tidak dapat dibandingkan. Mengolah Dewa Iblis pada dasarnya adalah menumbuhkan kekuatan khusus di organ dan darah seseorang, memungkinkan tubuh seseorang mengalami perubahan semacam ini. Bahkan jika seseorang kehilangan kesadaran setelah mengaktifkan Dewa Iblis, mereka akan tetap menjadi Dewa Iblis. Tentu saja, mereka akan menjadi Dewa Iblis yang kehilangan kesadarannya. Dewa Iblis hanya akan mengubah tubuh fisik dan kekuatan mereka, tapi itu tidak akan mengubah kesadaran mereka. Setelah serangan Fu Minghe, kesadaran klan Spirit Rache sangat terpengaruh. Tersapu oleh pusaran air surgawi, kesadarannya tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Karena itu, ekspresi semua orang menjadi sangat terkejut. Mereka terkejut melihat Dewa Iblis yang muncul tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka bergoyang di udara, seolah-olah akan jatuh dari langit. Untungnya, atribut kematian dari kesadaran Dewa Iblis telah terstimulasi dengan kuat, dan kesadaran ras roh memiliki aura yang sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk dikacaukan. Dengan sangat cepat, rasa ilahi air surgawi di laut pengetahuannya dibersihkan, dan dia menggunakan laut pengetahuannya yang terluka untuk memulihkan kesadarannya dengan cepat. Biarpun dia dalam keadaan linglung, itu lebih baik daripada tidak bisa berbuat apa-apa. Di udara, tubuh Dewa Iblis dengan cepat menjadi stabil. Ketika para Dewa Iblis secara samar-samar melihat situasi di medan perang, dia tidak ragu-ragu dan segera menyerang ke depan. Tubuhnya yang setinggi 3.000 kaki segera bergegas menuju tempat berkumpulnya anggota klan Fu. Karena tubuh Dewa Iblis, anggota klan Spirit Raceh hampir tidak takut. Bahkan jika ada pusaran air surgawi yang besar di depan mereka, mereka tidak mundur dan menyerang ke depan. Melihat ini, anggota klan Spirit Raceh yang paling dekat dengan mereka segera berhenti dan berbalik untuk membantu para Dewa Iblis. Mereka harus membiarkan Dewa Iblis mengeluarkan potensi penuh mereka. Mereka harus membantu Dewa Iblis menerobos pusaran air surgawi dan mengurangi tekanan pada Dewa Iblis. Ini akan memungkinkan Dewa Iblis menyerang kerumunan klan Fu. Selama mereka bisa menyerang kerumunan dan menghancurkan formasi klan Fu, mereka akan mampu memisahkan orang-orang klan Fu dan sepenuhnya memisahkan medan perang. Setelah medan perang dipisahkan, klan Spirit Raceh akan memiliki banyak kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Pada saat itu, bahkan jika waktu para Dewa Iblis telah habis dan mereka kehilangan satu orang, mereka masih yakin bahwa mereka dapat mengalahkan semua anggota klan Fu. Oleh karena itu, serangan para Dewa Iblis dimulai. Setidaknya empat anggota klan Spirit Raceh membantu Dewa Iblis menerobos rintangan di depan mereka dan melawan pusaran air surgawi yang melonjak menuju Dewa Iblis dari segala arah. Setelah menjadi Dewa Iblis, kekuatannya telah meningkat pesat dan jelas bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh pusaran air surgawi. Dewa Iblis dengan paksa menyerbu melalui pusaran air surgawi dengan bantuan anggota klannya. Meskipun dia tidak cepat, dia juga tidak lambat. Dia dengan paksa menyerang kerumunan Fu klan. Melihat pemandangan ini, semua anggota klan Fu mengerutkan kening saat tekanan pada mereka meningkat. Apa yang harus mereka lakukan? Fu Yueni pada awalnya bukanlah pemimpinnya. Fu Minghe juga bergegas keluar dan tidak bersama mereka. Bahkan jika mereka memberi perintah, mustahil untuk menyampaikannya melalui suara keras. Karena mereka satu tim, seseorang harus segera memberi perintah. Kalau tidak, jika tidak ada yang memberi perintah tepat waktu, mereka tidak akan bisa membubarkan diri dan membiarkan Dewa Iblis mendekati mereka. Situasinya akan lebih berbahaya, jadi lebih baik bubar sekarang. Karena itu, ketika tidak ada yang bisa memikirkan ide bagus, seseorang langsung berteriak. Membubarkan. Mendengar seseorang berteriak, tubuh semua orang gemetar dan mereka segera terbang menuju kejauhan. Pembubaran Klan Fu tidaklah kacau. Sebaliknya, mereka berpencar dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang. Sembilan belas anggota Klan Fu Klan yang berkumpul segera dibagi menjadi enam kelompok dan terbang ke enam arah berbeda. Mereka menyerah dalam mengendalikan pusaran air surgawi dan menghindari Dewa Iblis. Ledakan. Setelah kehilangan semua perlawanan, para Dewa Iblis bergegas maju. Namun, dia meleset dan melihat anggota Klan Fu Klan yang sudah terbang jauh. Namun, Dewa Iblis tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia langsung menyerang kelompok tiga orang itu. Selanjutnya, dia melayangkan pukulan ke udara. Segera, seberkas cahaya merah darah sepanjang enam ratus sang, lebih besar dari kepalan tangan, ditembakkan dengan kecepatan sangat cepat ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga secara alami menyadari serangan ini. Namun, serangan para Dewa Iblis terlalu cepat. Meskipun area efeknya tidak besar, namun masih sangat sulit untuk dihindari. Mereka bertiga langsung terjun ke bawah untuk menghindari serangan tersebut. Pada saat yang sama, mereka melepaskan pusaran air surgawi untuk mengubah arah serangan. Ledakan. Serangan berwarna merah darah menghantam pusaran air surgawi. Namun, karena kekuatan pusaran air surgawi yang melonjak, serangan itu memantul seperti air terjun dan langsung berubah arah. Serangan berwarna merah darah menyapu mereka bertiga dan langsung menuju ke kejauhan. Melihat ini, semua anggota Rasroh tercengang. Seperti yang diharapkan dari Klan Fu. Di dua galaksi, hanya Klan Fu yang mampu mengalihkan kekuatan serangan. Para Dewa Iblis juga tercengang. Namun, dia tidak berhenti dan langsung bergegas maju. Baginya, misi terbesarnya telah selesai. Dia telah berhasil menembus formasi Fu Klan. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk mengalahkan anggota Klan Fu sebelum serangan Dewa Iblis berakhir. Bahkan jika dia bisa mengalahkan salah satu dari mereka saja, dia masih bisa membuktikan kemampuannya. Ledakan. Dewa Iblis terus mengejar tiga orang di depannya dan melepaskan serangan lagi. Sepuluh serangan dilepaskan pada saat bersamaan. Selanjutnya, semuanya diarahkan ke arah mereka bertiga dari arah yang berbeda. Jika ketiganya bisa mengalihkan serangan dari satu arah, dia tidak percaya mereka bisa mengalihkan serangan dari berbagai arah. Tidak peduli apa, dia harus memaksa mereka bertiga berhenti. Lalu, dia akan bekerja sama dengan yang lain untuk mengalahkan mereka bertiga. Melihat Dewa Iblis terus mengejar mereka bertiga, orang-orang dari ras roh lainnya segera mengerti. Tiga dari mereka segera bekerja sama dengan Dewa Iblis dan melepaskan teknik roh mereka untuk memblokir mereka bertiga. Segera, mereka bertiga berada dalam situasi yang sangat berbahaya.